Mem, siapa kamu? Di mana kultifator Changlong? Dia tidak dimakamkan di tempat terlarang mayat tenang, kan? Prajurit Dao yang menjaga makam itu berhenti. Matanya dipenuhi dengan api hantu saat dia menatap dewa gunung pertama yang berdiri di atas istana naga biru. Maksudmu kultifator Changlong? Dia sudah lama meninggal. Adapun di mana dia meninggal, lebih baik kamu tidak tahu. Sekarang, jika kamu mundur, aku tidak akan merepotkan prajurit Dao-mu yang menjaga makam. Bagaimanapun, prajurit Dao ini sangat berharga bagimu, kata dewa gunung pertama dengan tenang. Mem, apa maksudmu? Apakah kamu mengancamku? Suara prajurit Dao yang menjaga makam itu berangsur-angsur menjadi dingin. Aura tajam menyapu tempat itu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Pegunungan di sekitarnya runtuh karena pengaruh aura. Kau benar, aku mengancammu, kata dewa gunung pertama dengan tenang. Dewa gunung pertama memang punya kepribadian. Xiao Hei mau tidak mau mengacungkan jempolnya dan berkomentar dalam divine sensenya. Mengaum. Prajurit Dao yang menjaga makam itu meraum marah. Gelombang suara yang menakutkan hampir menghancurkan gendang telinga semua orang. Kanaan, gata, dan penatua yang tanpa sadar menutup telinga mereka. Sedangkan Los jauh lebih kuat. Meskipun dia sedikit terpengaruh, dia tidak kehilangan ketenangannya. Kurang ajar, kamu mendekati kematian. Prajurit Dao yang menjaga makam itu tidak bisa lagi menahan penghinaan dari dewa gunung pertama. Dengan suara melolong yang melengking, ia menyerang dewa gunung pertama dengan langkah kaki yang berat. Ia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Sepertinya itu bahkan bisa menghancurkan langit. Dewa gunung pertama tidak mengelak. Dia menghentakkan kakinya ke udara saat tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, sembilan rune emas yang sulit dipahami mengelilingi dewa gunung pertama seperti iblis. Dewa gunung pertama juga melayangkan pukulan. Rasanya pukulannya mampu menghancurkan langit. Di sisi lain, mata Zuawan berkilauan, terutama ketika dia melihat sembilan tanda emas misterius melayang di sekitar dewa gunung pertama. Dia tahu sembilan rune emas adalah sembilan putaran emas seplit rune. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Tekanan tak terlihat menyebar dengan cepat ke sekeliling. Setelahnya, dinding di kedua sisi jurang mulai retak. Retakan tersebut akhirnya melebar menjadi bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Buk-buk-buk! Prajurit Dao yang menjaga makam itu meraung saat dia mundur. Matanya dipenuhi ketidakpastian. Dia tidak mengira dewa gunung pertama begitu kuat sehingga dia terlempar ke belakang hanya dengan satu pukulan. Suara mendesing! Suara mendesing! Setelah merobohkan makam yang menjaga tentara Dao, dewa gunung pertama terus menendang kakinya ke udara. Gerakannya seperti garis ziksak, terus berubah, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengetahui gerakannya. Ledakan! Ketika dewa gunung pertama muncul kembali, tinjunya menghantam dada prajurit Dao yang menjaga makam. Suara mendesing! Prajurit Dao yang menjaga makam itu dikirim terbang mundur, hampir membenamkan dirinya ratusan meter ke dinding batu di belakangnya. Siapa kamu? Tahukah kamu siapa saya? Beraninya kamu mempermalukan penjaga makamku seperti ini. Penjaga makam itu melompat berdiri, menatap Zouan dengan ketakutan di matanya. Kemudian, dia mundur puluhan langkah, dan sebuah suara terdengar dari mulutnya. Suara ini seharusnya milik pemilik makam dari makam dewa sejati. Apakah aku tahu siapa kamu? Kalau tidak, aku tidak akan memanggilmu Dongfang. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabuh. Serene Kors Ekstremis adalah dunia tersendiri. Jika ada sesuatu yang menyusup ke benua armor surgawi, itu akan menarik perhatian warisan kuno tersebut. Saat itu, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali, kata dewa gunung pertama dengan tenang. Lalu siapa kamu? Penjaga makam itu bertanya, tidak mau menyerah. Aku bukan siapa-siapa. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengenalku. Aku menyarankan kamu untuk kembali secepat mungkin. Dewa gunung pertama menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mata penjaga makam itu berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan mundur. Dewa gunung pertama yang muncul di hadapannya sangatlah kuat. Meskipun prajurit daunnya tidak lemah, akan sulit baginya untuk mengalahkan dewa gunung yang pertama. Tuan Dewa Gunung Pertama. Setelah penjaga makam pergi, Los bergegas ke sisi dewa gunung pertama dan menangkupkan tangannya dengan penuh semangat. Loh! Dewa Gunung Pertama sedikit mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Zuawon dan berkata, kamu memiliki aura Lawrence pada dirimu. Lawrence pasti telah mewariskan tulang sucinya kepadamu, bukan. Bahkan pola retakan emas sembilan siklus diturunkan kepadamu. Lawrence sangat menghargai Anda. Ekspresi Zuawon tidak terlalu bagus. Dia melompat dan mendarat di depan Dewa Gunung yang pertama. Dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu bisa keluar dari Aula Azure Dragon. Tanpa izin saya, hampir mustahil makhluk hidup di Aula Naga Azure untuk keluar. Pada saat ini, Zuawon akhirnya melihat wajah sebenarnya dari Dewa Gunung yang pertama. Setelah melihat wajah asli Dewa Gunung pertama, Zuawon tercengang. Itu adalah wajah yang hampir penuh bekas luka. Bekas luka itu seperti cacing yang menggeliat di seluruh wajah Dewa Gunung yang pertama, membuatnya terlihat garang dan jahat. Dewa Gunung pertama menatap Zuawon dengan nada mengejek dan berkata, mungkin makhluk hidup lain memerlukan izin Anda untuk meninggalkan Aula Azure Dragon. Namun, saya pengecualian. Kebebasan saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda batasi. Hmm. Pupil mata Zuawon menyusut saat dia menatap Dewa Gunung yang pertama. Kata-kata yang terakhir telah memperjelas bahwa Dewa Gunung pertama dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Aula Azure Dragon. Meskipun Zuawon tahu bahwa Dewa Gunung pertama sangatlah misterius, setidaknya dia adalah makhluk hidup dari alam atas. Karena dia adalah makhluk hidup dari alam atas, mustahil baginya untuk melepaskan diri dari belenggu alam atas dan memasuki Aula Azure Dragon dengan bebas. Namun, Dewa Gunung pertama merupakan pengecualian. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Aku adalah Dewa Gunung pertama, dan aku memerintahkan 17 Dewa Gunung lainnya di alam atas. Jika aku tidak menutup mata, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Apakah kamu sudah mendapat bantuan dari Liao Si? Kata Dewa Gunung pertama dengan tenang. Saat Zuawon hendak mengatakan sesuatu, Dewa Gunung pertama melanjutkan, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Jalan keluar yang rusak dari ekstremitas mayat tenang harus disegel terlebih dahulu. Jika tidak, jika ada sesuatu yang lolos dari dalam, itu tidak akan terjadi. Hal yang bagus. Dengan itu, Dewa Gunung pertama bergegas menuju reruntuhan gua. Setelah sekitar setengah dupa, dia keluar lagi. Apakah segelnya sudah selesai? Zuawon bertanya. Tentu saja, kata Dewa Gunung pertama sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu harus memberitahuku tentang dirimu sekarang, kan? Zuawon menatap Dewa Gunung pertama dan berkata. Dewa Gunung pertama melirik ke arah Zuawon dan berkata, Saya berkata, Nak, jika bukan karena saya, apakah Anda pikir Anda bisa selamat dari serangan penjaga makam? Anda jauh dari memenuhi syarat untuk mengetahui urusan saya. Dengan itu, Dewa Gunung pertama mengabaikan Zuawon yang suram dan berubah menjadi aliran cahaya, memasuki kembali aula Azur Redragon. Tunggu. Zuawon berteriak. Sambil berpikir, dia berencana mengeluarkan Dewa Gunung pertama yang memasuki alam atas. Sayangnya, pemikiran Zuawon hanyalah setetes air di lautan di hadapan kekuatan dahsyat Dewa Gunung pertama. Sebelum pikiran Zuawon benar-benar dapat memasuki alam atas, pikiran itu secara paksa dipotong oleh Dewa Gunung pertama. Hal ini membuat Zuawon sangat marah hingga giginya gatel. Ketika pikiran Zuawon kembali memasuki alam atas, dia benar-benar kehilangan jejak Dewa Gunung yang pertama. Zuawon, Dewa Gunung pertama biasanya muncul dan menghilang seperti hantu. Sangat sulit menemukannya kecuali dia muncul sendiri. Los datang ke sisi Zuawon dan mendesah pelan. Mendesah. Dewa Gunung pertama. Siapa dia? Zuawon menghela nafas pelan. Dalam hatinya, dia semakin penasaran dengan identitas Dewa Gunung yang pertama. Pada saat ini, para penjaga makam yang telah diusir oleh Dewa Gunung pertama kembali ke makam di Serene Kors Ekstremis. Makam Dewa Sejati di Timur tiba-tiba bergetar. Tidak diketahui kapan, tapi peti mati besar diam-diam melayang di atasnya. Peti mati ini dikelilingi oleh kegelapan dan dingin yang saling terkait. Permukaan peti mati ditutupi dengan banyak pola abadi yang rumit. Berderak. Rune abadi di permukaan peti mati memancarkan cahaya yang menyelaukan. Aura abadi yang menakutkan memenuhi seluruh kebuntuan mayat tenang, menyebabkan peti mati yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan bergetar. Peti mati itu perlahan terbuka. Para penjaga makam segera naik ke peti mati dan berlutut di depannya sambil gemetar ketakutan. Itu bukan salahmu. Orang yang muncul entah dari mana bukanlah orang biasa. Dagingnya sebanding dengan benda suci surgawi yang kuat. Suara tenang terdengar dari peti mati. Mengikutinya, sosok yang memakai topeng bermotif perlahan bangkit. Mata sosok itu tertutup rapat, seolah dia tertidur. Namun, aku sangat penasaran. Siapa pria itu? Saya ingat pendeta Tao Changlong berhasil melarikan diri dari malapetaka 10.000 tahun yang lalu. Saya ingin tahu apakah dia jenius yang telah dibina oleh Tao Changlong. Mengatakan ini, sosok itu perlahan bangkit. Aura abadi yang tersisa di sekitarnya semakin kuat. Seluruh serenekors ekstremis menjadi gelisah. Dongfang, tidak perlu menyelidiki masalah ini. Changlong punya rencananya sendiri. 10.000 tahun yang lalu, dia bisa saja menerobos ke alam dewa bela diri, tetapi dia menghadapi bencana besar pada saat yang genting. Wajar jika dia tidak mau menerima nasibnya. Tiba-tiba, suara tenang terdengar dari sebelah barat mau solem ketuhanan. Peti mati aneh juga melayang keluar dari sana. Oh, si men, tahukah kamu identitas orang itu? Sosok bertopeng itu menoleh sedikit dan melihat ke peti mati. Saya tidak tahu, tapi guru tahu. Apakah Anda tidak mengerti maksudnya? Peti mati di sebelah barat berkata dengan tenang, kami berempat di sini untuk melindungi guru. Meskipun kami sudah mati, kami akan tetap berguna di masa depan. Tidak perlu membuang terlalu banyak umur kami saat ini. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Mendengar hal tersebut, sosok bertopeng itu terdiam sesaat sebelum kembali berbaring di peti mati. Kalau begitu kita akan mendengarkan guru. Tidur selama 10.000 tahun hanyalah sedikit dari umur. Saya harap ini akan berguna di masa depan. Desahan samar terdengar. Peti mati itu perlahan menutup. Dengan bantuan penjaga makam, ia kembali ke mausolem. Aura abadi berangsur-angsur menghilang. Peti mati yang gelisah di serenekors ekstremis terdiam. Bisakah Changlong benar-benar berhasil? 1532 Dia benar-benar menutup pintu masuk ke tempat terlarang mayat tenang. Di kedalaman gua yang hancur, Zhuowen, Liaosi, dan yang lainnya berdiri dengan tenang. Di depan mereka, pintu tembaga yang semula berdiri di sana telah dihancurkan oleh penjaga makam. Namun, pada saat ini, pecahan perunggu secara ajaib berubah menjadi pintu yang retak. Di tengah pintu ada sembilan pola emas bersinar. Mereka tercetak di permukaan pintu dalam sembilan arah berbeda, mencegah pintu pecah. Sembilan Siklus Golden Split Runei Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan ketika dia melihat sembilan pola emas yang bersinar. Dia tidak menyangka Dewa Gunung pertama akan menggunakan sembilan Siklus Golden Split Runei yang telah disempurnakannya untuk menutup pintu masuk ke tanah terlarang mayat tenang. Saudara Zhuowen, monster macam apa itu tadi? Ia benar-benar menghancurkan pintu yang retak di sini. Bukankah itu terlalu menakutkan? Jianan bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Prajurit Dao yang menjaga makam itu memang sangat kuat. Bahkan Zhuowen tidak dapat berbuat apapun untuk menentangnya. Jika bukan karena kemunculan Dewa Gunung pertama, kemungkinan besar Zhuowen akan berada dalam bahaya. Itu adalah penjaga makam dari makam Dewa Sejati. Bahkan orang suci surgawi pun akan mati jika mereka menyerang. kata Zhuowen sambil tersenyum masam. Semua orang terkejut saat mendengar ini, terutama Penatuwayan. Dia menatap Zhuowen dan berkata, ajaran leluhur klanjia kami menyebutkan bahwa ada sebuah makam kuat di tanah terlarang mayat tenang. Seorang dewa dimakamkan di sana. Makam ilahi dikelilingi oleh empat makam Dewa Sejati, dan setiap makam memiliki penjaga makam yang kuat. Mungkinkah penjaga makam yang Anda temui, Tuan Muda Zhuowen, adalah salah satu penjaga makam dari salah satu dari empat makam Dewa Sejati. Zhuowen mengangguk, tidak perlu menyembunyikan ini. Dia berkata, kamu benar. Penjaga makam itu berasal dari kubur. Jianan dan Gata saling bertukar pandang. Mereka berdua berkata dengan tidak percaya, benar-benar ada dewa yang terkubur di tanah terlarang mayat tenang. Ini benar-benar sulit dipercaya. Tuan Muda Zhuowen, dibandingkan dengan makam Dewa Dosa, sebenarnya saya lebih penasaran dengan orang misterius yang tiba-tiba muncul. Siapakah orang itu bagi Anda? Yang tua menatap Zhuowen dan memikirkan teror Dewa Gunung Pertama. Hanya ada segelintir orang di dunia yang bisa menghentikan penjaga makam seorang Dewa Sejati. Maksudmu dia? Momo-momong, aku tidak tahu banyak tentang orang itu. Saya tidak tahu siapa orang itu. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong. Selain gelar Dewa Gunung nomor satu, dia benar-benar tidak tahu apapun tentang Dewa Gunung nomor satu. Bahkan Los, Dewa Gunung ke-18, tidak mengetahui apapun tentang Dewa Gunung nomor satu. Dewa Gunung Pertama terlalu misterius. Dia bisa masuk dan keluar Aula Azure Dragon dengan bebas, dan dia bahkan bisa mengalahkan penjaga makam yang kuat. Di depan Dewa Gunung Pertama, Zhuowen menyadari bahwa dia, pengontrol Aula Naga Azure, tampak seperti lelucon. Sebagai penguasa Aula Azure Dragon, bukan saja dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan alam atas dari tiga dunia, dia bahkan tidak bisa mendeteksi lokasi Dewa Gunung nomor satu di alam atas. Dia bahkan tidak tahu bahwa Dewa Gunung nomor satu bisa masuk dan keluar dari Aula Azure Dragon dengan bebas. Zhuowen, Dewa Gunung nomor satu bukanlah seseorang yang bisa kita spekulasikan. Omong-omong, 17 gunung lainnya berkaitan erat dengan Dewa Gunung nomor satu. Mungkin ketika kamu memiliki kekuatan dari penganut Tau Azure Dragon, kamu mungkin memenuhi syarat untuk berbicara dengan Dewa Gunung nomor satu secara setara. Pada saat itu, dia akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Los mendarat di samping Zhuowen dan menatap Zhuowen yang kebingungan, mendesah pelan. Mungkin, Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan tentang Dewa Gunung nomor satu. Dia selalu merasa Dewa Gunung nomor satu agak jauh darinya, seolah-olah mereka bukan orang dari dunia yang sama. Cheng Huang, mungkin senior fuksi tidak berada di tanah terlarang Nether Course. Aku, di lautan kesadarannya, Zhuowen berkata kepada Cheng Huang dengan rasa bersalah. Omong-omong, dialah, Zhuowen, yang telah menarik penjaga makam-makam Dewa Sejati. Guru telah hilang selama 10.000 tahun. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukannya. Mungkin memang seperti yang dikatakan anjing Xiao Hei itu. Kami mungkin dapat menemukan petunjuk tentang guru setelah memasuki dataran tengah. Cheng Huang berpikiran terbuka. Ya, sekarang setelah masalah ini selesai, kita harus pergi ke hutan belantara selatan. Zhuowen menganggup dan berbalik untuk melihat ke sisi lain jurang. Setelah melintasi jurang ini, mereka akan sepenuhnya keluar dari wilayah tanah timur dan tiba di wilayah hutan belantara selatan. Namun, Zhuowen tidak segera berangkat. Sebaliknya, dia kembali ke keluarga Jia bersama Penatua Yan, Jianan, dan Gata. Kali ini, kutukan itu telah dihilangkan, dan keluarga Jia sangat gembira. Mereka bernyanyi dan menari. Satu-satunya kelemahan adalah kematian Elder Song. Setelah tinggal di keluarga Jia selama beberapa hari, Zhuowen menaiki kereta empat perunggu itu lagi dan bersiap untuk pergi ke hutan belantara selatan. Nona Gata, Tuan Muda Jianan, Anda harus berhati-hati saat pergi ke hutan belantara selatan. Menurut pengetahuan lelaki tua ini, Sekte Surga Terbakar telah sibuk dengan aktivitas selama periode waktu ini. Tampaknya mereka sedang bersiap untuk itu. Kesempatan yang mengembirakan. Sebaiknya jangan menimbulkan masalah saat kamu pergi ke sana. Sebelum pergi, Penatuayan memegang tangan Jianan dan Gata dan sangat enggan berpisah dengan mereka. Mengenai masalah pergi ke Sekte Surga Terbakar untuk merebut orang, Jianan dan Gata tidak menyebutkannya. Jika ya, bagaimana Penatuayan bisa membiarkan mereka pergi? Kesempatan yang mengembirakan. Penatuayan, tahukah Anda tentang apa peristiwa mengembirakan dari Sekte Surga Terbakar ini? Pikiran Zhuowen tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Penatuayan terkejut, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa ini berhubungan dengan gadis suci dari Sekte Surga yang terbakar. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar dari anggota klan yang kembali dari hutan belantara selatan bahwa Sekte Surga yang terbakar dan Istana Salju ingin membentuk aliansi pernikahan. Peristiwa yang mengembirakan selama periode waktu ini adalah aliansi pernikahan ini. Aliansi pernikahan. Mata Zhuowen perlahan menyipit, dan seutas niat membunuh menyembur keluar. Hal ini menyebabkan Penatuayan gemetar tanpa sadar, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Zhuowen. Dia tidak mengerti mengapa Zhuowen mengungkapkan ekspresi seperti itu. Jianan dan Gata saling berpandangan dan memperlihatkan senyuman pahit. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti mengapa Zhuowen mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa. Kali ini, Zhuowen pergi ke hutan belantara selatan langsung ke Sekte Surga terbakar untuk merebut Mucengswe, dan Mucengswe adalah gadis suci dari Sekte Surga terbakar. Siapapun yang mendengar bahwa wanita yang mereka cintai sedang menjalin ikatan pernikahan dengan orang lain pasti memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Jianan, Gata, ayo pergi. Kita harus pergi ke hutan belantara selatan secepat mungkin. Zhuowen berkata dengan suara yang dalam. Jianan dan Gata tidak berani berkata apa-apa. Mereka mengobrol sebentar dengan anggota klan mereka, lalu melangkah ke kereta empat perunggu. Gemuruh. Roda empat kereta perunggu bergemuruh seperti guntur, dan langsung menghilang dari pandangan klan Jia. Setelah empat kereta perunggu melintasi jurang dan memasuki hutan belantara selatan, Jianan dan Gata menyerahkan peta rincin hutan belantara selatan kepada Zhuowen, dan kemudian dibawa instruksi Zhuowen, mereka memasuki istana Naga Azure. Sekte surga terbakar benar-benar mendominasi. Mereka membangun sekte mereka di area tengah hutan belantara selatan, dan mereka disembak oleh kekuatan dan pejuang yang tak terhitung jumlahnya di hutan belantara selatan. Duduk di kereta empat perunggu, pandangan Zhuowen tertuju pada menara mengjulang yang dikelilingi api di kejauhan. Menara yang mengjulang tinggi itu adalah simbol dari hutan belantara selatan, dan disebut menara api terbakar. Zhuowen melambaikan lengan bajunya, dan Long Xiaotian muncul di samping Zhuowen. Zhuowen, Long Xiaotian memandang Zhuowen dengan sedikit kebingungan. Ayah, itu menara api yang terbakar. Zhuowen menunjuk ke menara yang mengjulang tinggi di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam. Long Xiaotian terdiam, tetapi pandangannya tertuju pada menara yang mengjulang tinggi, dan matanya penuh ketajaman. Menara api yang terbakar, apakah Xiao ada di menara itu? Long Xiaotian mengepalkan tangannya, dan matanya penuh dengan tirani. Ayah, aku akan menerobos menara yang mengjulang tinggi itu. Zhuowen juga menatap menara yang mengjulang tinggi, dan menggumamkan kata-kata berani ini pada dirinya sendiri. Long Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhuowen, serahkan masalah Xiao padaku. Aku akan menerobos menara api yang terbakar. Zhuowen menatap Long Xiaotian dalam-dalam, dan akhirnya berkata sambil tersenyum, Ayah, aku ingin bertemu ibu. Aku akan menyerahkan segalanya padamu. Mengatakan demikian, Zhuowen dengan kuat menggenggam tangan Long Xiaotian. Haha, ketika saatnya tiba, Xiao, kamu, menantu perempuanku, dan ayahmu akan bersatu kembali. Kami akan kembali ke Riyuka untuk merayakannya, kata Long Xiaotian sambil tersenyum sambil melingkarkan tangan kirinya di leher Zhuowen dan mengusap kepala Zhuowen dengan tangan kanannya. He he, itu wajar saja. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu dan ibu menggendong cucu yang gemuk, kata Zhuowen sambil tersenyum nakal. Los yang duduk di kursi belakang diam-diam memperhatikan ayah dan anak itu bermain satu sama lain. Jejak senyuman muncul di wajahnya. Pemandangan ini, di matanya, sangat mengharukan. Di wilayah tengah tanah Barbar Selatan, ada sebuah kota yang sangat megah. Kota itu dikelilingi oleh api yang membubung ke langit, seolah-olah api yang mengerikan ini bahkan dapat membakar langit. Adapun nama kota ini disebut Kota Langit Terbakar. Burning Sky City memiliki kekuatan yang sangat besar, dan namanya adalah Burning Heaven Sec. Ketika sekte surga terbakar disebutkan, sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di negeri Barbar Selatan mengalami perubahan ekspresi. Ini karena mereka adalah kekuatan yang paling kuat dan menakutkan di negeri Barbar Selatan. Negeri Barbar Selatan tidak seperti negeri Barbar Timur yang memiliki sembilan alam terpencil. Sembilan alam terpencil menahan dan takut satu sama lain. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di negeri Barbar Selatan berkuasa atas sekte surga terbakar. Alasannya adalah fondasi sekte surga terbakar terlalu kuat. Ada banyak tokoh dikdaya di sekte tersebut, dan mereka menonjol di antara kerumunan, hampir menekan semua kekuatan lain di negeri Barbar Selatan. Di Burning Sky City, ada pavilion yang sangat mewah. Bola api emas melayang di sekitar pavilion, dan kain kasa yang berkibar tertiup angin berwarna kemasan. Dari kain kasa yang bergoyang, sesosok tubuh cantik perlahan keluar. Sosok cantik ini mengenakan mahkota burung Phoenix di kepalanya dan mengenakan jubah brokat burung Phoenix. Sepasang matanya yang indah terbakar dengan api kemasan, seolah-olah dia adalah seekor burung Phoenix yang melebarkan sayapnya dan terbang. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura mulia dan indah. Di bawah mahkota burung Phoenix, penampilannya yang tiada taraf bagaikan bunga plum di salju. Bahkan seluruh dunia dibayangi oleh kecantikannya sehingga menyebabkan ratusan bunga layu dan tidak berani bersaing dengannya. Tep-tep-tep. Suara langkah kaki yang tajam datang dari dalam pavilion. Seorang pelayan berjalan ke belakang sosok cantik ini dan berlutut di tanah. Dia berkata dengan suara rendah, Saintes, Master Sekte berkata bahwa Tuan Istana Muda dari Istana Salju akan segera tiba di kota langit terbakar. Sebelumnya, Master Sekte berharap Saintes dapat mempersiapkan diri dengan baik. Sosok cantik itu bersandar di pagar dan diam-diam menatap langit biru. Dia tidak menjawab pelayan di belakangnya. Orang suci tidak berbicara, dan pelayannya tidak berani bergerak. Dia hanya bisa berlutut di tanah dan menunggu tanggapan orang suci. Master Sekte tidak memiliki hak untuk membatasi tindakanku. Selain itu, aku akan mandi dan mengganti pakaianku malam ini sebelum menuju ke menara api terbakar. Kamu dapat berbicara dengan Zhou Tianzong tentang hal ini. Jika dia setuju, maka saya dapat mempertimbangkan untuk bertemu dengan Tuan Muda Istana Salju. 1533 Pelayan itu berlutut di tanah dan berkata, Pelayan ini mengerti. Pelayan ini akan memberitahu Ketua Sekte tentang masalah ini. Kalau begitu kamu boleh pergi dulu. Kata gadis suci dengan acuh tak acuh. Pelayan perempuan itu menjawab, Segera, dia perlahan mundur dan segera keluar dari gedung. Setelah kembali dari negeri timur, aku terus merasa seperti aku telah melupakan sesuatu. Apa sebenarnya yang saya lupakan? Gadis suci bersandar di pagar dan melihat ke arah negeri timur. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa seperti dia telah melupakan sesuatu yang penting. Lalu hal penting apa itu? Setiap kali dia mencoba mengingat, dia selalu merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia tidak bisa mengingatnya. Gadis suci mengelus keningnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan lemah. Mungkin aku hanya paranoid. Jangan pikirkan itu lagi. Aku akan pergi menemui Kiyulao malam ini. Sejak aku kembali, Kiyulao menjadi gila. Aku bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Memikirkan penampilan gila Kiyulao, mata indah gadis suci dipenuhi dengan cahaya dingin. Sejak dia kembali dari negeri timur, Kiyulao dikurung di menara api terbakar. Alasan utamanya adalah Kiyulao menjadi gila dan menyebabkan kekacauan di sekte tersebut. Oleh karena itu, Zhou Tianzong memerintahkan dia untuk dikurung di menara api terbakar. Kiyulao adalah tetua pertama yang mengikutinya. Karena dia lemah, dia selalu menjaga dan melindunginya. Hubungan mereka seperti guru dan teman. Ketika dia mendengar bahwa Kiyulao menjadi gila, dia sangat marah. Namun, Zhou Tianzong tidak pernah mengizinkannya memasuki menara api terbakar untuk melihat Kiyulao. Hal ini membuatnya sangat bingung. Pada malam hari, langit tertutup tirai yang tidak bisa dipisahkan. Kegelapan menyerbu seluruh negeri. Namun, kota langit terbakar seterang siang hari, dan segala jenis api muncul dari setiap bangunan di kota langit terbakar, menciptakan kecemerlangan yang mempesona. Burning Sky City, seperti namanya, adalah kota yang dibakar. Entah itu seluruh kota atau permukaan bangunan di kota, semuanya tertutup api. Sekalipun saat itu malam, di bawah nyala api berbagai warna, tetap terang seperti siang hari. Nyala api berkobar dengan ganasnya, membuat kota itu tampak seperti kota api. Di kedalaman pavilion yang dipenuhi api emas, sesosok tubuh cantik berjalan keluar dari kolam sebening kristal. Dua pelayan bergegas mendekat dan mengenakan jubah brokat Phoenix pada sosok cantik itu. Setelah mengenakan jubah brokat, kedua pelayan itu dengan hormat menyisir rambut siluet itu. Setelah menyisir rambutnya, pelayan itu membawakan mahkota burung Phoenix yang agak mewah dan meletakkannya di kepalanya. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki yang tajam terdengar sekali lagi. Pelayan yang datang pada hari sebelumnya berjalan sekali lagi dan berlutut di depan sosok cantik itu. Orang suci, Tuan Sekte Guru berkata bahwa jika Anda bersedia bertemu dengan Tuan Istana Muda Istana Salju, dia akan mengizinkan Anda memasuki menara api terbakar, kata pelayan itu dengan hormat. Ya, saya mengerti. Beritahu Master Sekte bahwa saya akan bersiap untuk bertemu dengan Tuan Muda Istana Istana Salju. Orang suci mengenakan jubah brokat Phoenix, melepaskan kain kasa, dan meninggalkan paviliun. Menara api terbakar terletak di pusat kota langit terbakar. Permukaan menara api terbakar ditutupi oleh api berwarna merah darah. Sepertinya terbentuk dari darah dan tidak berhenti terbakar sepanjang tahun. Ketika orang suci tiba di dasar menara api terbakar, dua penjaga lapis baja yang berjaga di luar menghalangi jalannya. Saintes, menara api terbakar adalah area terlarang. Tanpa izin Master Sekte, tidak ada yang bisa masuk. Salah satu penjaga menundukkan kepalanya dan berkata, Master Sekte telah mengizinkan saya memasuki menara api terbakar. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada Master Sekte. Mata musim gugur Saintes sedingin es. Tubuhnya memancarkan aura yang mengesankan tanpa merasa marah. Kedua penjaga itu saling memandang dan menunjukkan ekspresi gelisah. Orang suci telah datang ke menara api terbakar beberapa kali sebelumnya. Namun, tanpa izin Master Sekte, dia telah diblokir di luar oleh mereka. Menurut mereka, kunjungan orang suci kali ini seharusnya sama dengan kunjungan terakhir kali. Dia datang tanpa izin Master Sekte. Meskipun orang suci telah mengatakan bahwa Master Sekte telah mengizinkannya masuk, kedua penjaga itu masih tidak berani mengizinkannya masuk. Biarkan dia masuk. Tiba-tiba, suara acu-ta'acu terdengar di benak kedua penjaga. Kedua penjaga itu gemetar. Segera setelah itu, mereka dengan hormat berkata kepada orang suci, Orang suci, silakan masuk. Orang suci itu mengangkat kepalanya sedikit. Mata musim gugurnya tertuju pada puncak menara api terbakar. Di sana, sesosok tubuh yang kuat berdiri dengan tenang seperti patung abadi, menghadap ke saintes di bawah. Orang suci menoleh. Ekspresinya normal. Dia melangkah maju dan memasuki menara api terbakar. Di atas menara api terbakar, Zhou Tianzong menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah, sepertinya sebagian besar ingatan Chen Sue tentang negeri timur telah tersegel sepenuhnya. Zhou Ming, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Terima kasih atas apresiasi Anda, Master Sekte. Di belakang Zhou Tianzong, sesosok tubuh berlutut dengan satu kaki. Matanya menyala dengan nyala api hitam yang aneh. Sekte Guru, saat Anda berada dalam pengasingan, sesuatu yang besar sepertinya telah terjadi di negeri timur. Zhou Ming tiba-tiba berkata dengan nada penuh rahasia. Sesuatu yang besar, mungkinkah terjadi sesuatu pada Reiwa dan Yanru Huo. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi, saya pikir Reiwa akan mengirim pesan untuk memberitahu saya tepat waktu, kata Zhou Tianzong dengan terkejut. Penatua Reiwa mungkin tidak sempat mengirimkan pesan tersebut karena cacing surgawi dari alam sembilan netherworld negeri timur muncul. Konon konferensi sembilan netherworld kali ini diselenggarakan oleh seseorang dari kuil keos, seorang suci langit matahari realem sein bernama Chaorong. Zhou Ming berkata perlahan. Namun, Zhou Tianzong menyipitkan matanya perlahan. Itu adalah cacing surgawi. Mengapa hal seperti itu muncul di alam sembilan netherworld? Bukankah itu ditindas oleh kuil kekacauan di tanah tengah? Juga? Apa yang terjadi pada Reiwa dan Yanru Huo? Zhou Ming terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, cacing surgawi bukanlah tubuh aslinya. Itu adalah tiruan. Dikatakan bahwa kepala aula-aula naga biru, pantai safir, yang mengangkatnya. Adapun Reiwa dan Yanru Huo, aku khawatir mereka sudah mati. Berderak. Zhou Tianzong perlahan mengepalkan tangan kanannya dan berkata dengan dingin, Safir Shor benar-benar berani membangkitkan makhluk berbahaya seperti cacing surgawi. Saya khawatir keberadaan cacing surgawi telah mengancam seluruh alam sembilan netherworld. Juga? Cao Rong dari kuil kekacauan seharusnya datang untuk cacing surgawi, kan? Cao Rong memang datang untuk cacing surgawi, tapi pada akhirnya dia mati. Pantai Safir juga tidak luput. Selain itu, aku mendengar bahwa Zhuawan, yang dicari oleh Master Sekte, muncul di konferensi sembilan netherworld. Reiwa dan Yanru Huo tidak mati di tangan cacing surgawi. Mereka mati di tangan Zhuawan, kata Zhou Ming dengan suara yang dalam. Zhuawan, bajingan kecil itu benar-benar muncul. Dia bahkan membunuh Reiwa dan Yanru Huo. Dia pantas mati. Mata Zhou Tianzong dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia melanjutkan, apa yang terjadi setelah itu? Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dikatakan bahwa cacing surgawi akhirnya disegel oleh orang misterius dan dibawa kembali ke wilayah tengah. Orang misterius itu sepertinya mengenal Zhuawan. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah apa yang aku dengar dari wilayah timur. Mengenai apakah itu benar atau tidak, aku tidak terlalu yakin, kata Zhou Ming dengan sedikit ketidakpastian. Zhou Tianzong melambaikan tangannya dan berkata, apakah berita itu benar atau tidak, Zhuawan akhirnya muncul. Mu Chengzong dan Feng Xiao keduanya ada di sekte surga terbakar milikku. Bajingan kecil itu pasti akan datang ke sekte surga terbakar selatan. Lebih baik jika dia benar-benar datang. Aku tidak akan membiarkan kecil itu kembali. Mata Zhou Ming berkedip-kedip saat dia berkata dengan hati-hati, Master Sekte, dikatakan bahwa Zhuawan memiliki alat suci abadi di tubuhnya. Dengan kekuatan alat suci abadi, saya khawatir Zhuawan tidak akan mudah ditangkap, kan? Jangan khawatir, alat suci abadi pada bajingan kecil itu hanyalah alat bantu. Kekuatan penghancurnya tidak sekuat itu. Terlebih lagi, bagaimana alat suci abadi bisa begitu mudah dikuasai. Bahkan seorang suci surgawi pun harus menguasainya. Menghabiskan banyak usaha untuk menguasai alat suci abadi, apalagi bajingan kecil itu. Mata Zhou Tianzong penuh dengan penghinaan saat dia melanjutkan. Selain itu, Mu Chengzwe memiliki garis keturunan Phoenix yang berharga di tubuhnya, sedangkan Tuan Muda Istana dari Istana Salju memiliki garis keturunan kura-kura hitam di tubuhnya. Jika keduanya digabungkan, mungkin dua kekuatan besar kita akan diterima kembali ke wilayah tengah. Justru karena garis keturunan khusus di Mu Chengzwe dan Yanruhuo. Keluarga di wilayah tengah itu telah mengirim beberapa orang tua. Saya khawatir Zhuawan tidak akan datang. Jika dia datang, dia tidak akan bisa kembali. Pada titik ini, Zhou Tianzong tertawa kecil. Di belakangnya, hati Zhou Ming bergetar. Dia telah mendengar tentang asal-usul sekte surga terbakar dan Istana Salju. Namun, dia selalu menganggap itu hanya omong kosong. Sekarang Zhou Tianzong mengatakannya, rumor itu mungkin benar. Jika asal-usul sekte surga terbakar dan Istana Salju benar-benar berasal dari keluarga di wilayah tengah, maka jika dua kekuatan besar benar-benar mendapat dukungan dari keluarga itu, mereka mungkin akan mampu menyapu bersih kekuatan apapun di luar wilayah tengah. Zhou Ming, ayo pergi. Karena Balai Naga Biru di wilayah timur sudah tidak ada lagi, kirimkan undangan ke Sekte Harimau Sengit wilayah barat atas namaku. Undang Master Sekte dari Sekte Harimau Sengit untuk datang dan menyaksikan pernikahan antara Sekte Surga Terbakar dan Istana Salju. Setelah Zhou Tianzong selesai berbicara, dia keluar dari pagoda api terbakar. Zhou Ming berlutut dan dengan hormat berkata, bawahan ini patuh. Pagoda api terbakar memiliki total 100 lantai. Di tengah pagoda terdapat tangga spiral. Permukaan tangga terbakar dengan api ungu, tampak misterius dan jauh. Bagian dalam pagoda api terbakar sangat suram. Di bawah cahaya api ungu, bagian dalam pagoda api terbakar tampak sangat aneh. Selamatkan aku. Biarkan aku keluar. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Anda memenjarakan saya? Keluarkan saya. Di sekitar tangga tengah terdapat pagar besi. Permukaan pagar besi ini juga terbakar api berwarna ungu. Di sisi lain pagar besi, ada banyak siluet berkelap-kelip. Siluet yang tak terhitung jumlahnya ini adalah para tahanan yang telah dipenjara oleh Sekte Surga Terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di mata Sekte Surga Terbakar, mereka yang tidak menaati Sekte Surga Terbakar semuanya adalah tahanan, terlepas dari apakah mereka berada di dalam atau di luar Sekte tersebut. Para tahanan yang dipenjara di sini telah dipenjara selama ribuan tahun. Beberapa petani yang budidayanya tidak mencukupi bahkan dipenjara hingga meninggal karena usia tua. 1534. Menara Api Terbakar dipenuhi dengan banyak emosi negatif. Raungan yang tak terhitung jumlahnya yang terdengar seperti lolongan serigala di tengah malam sangatlah mengerikan. Mata gadis suci itu setenang sumur kuno. Dia melangkah maju dan menaiki tangga spiral. Jubah Brokat Phoenix yang dikenakan orang suci di lalap api ungu. Pola burung Phoenix pada jubahnya memancarkan cahaya yang menyala-nyala seolah-olah telah melebarkan sayapnya dan membubung ke langit. Hantu burung Phoenix berukuran besar melayang di belakang orang suci. Api ungu yang menakutkan di tangga semuanya mundur, tidak berani mendekati orang suci. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki yang tajam bergema di seluruh bagian dalam menara api terbakar yang kosong seperti hantu di lembah yang kosong. Saat langkah kaki terdengar, lolongan yang tak terhitung jumlahnya di menara api terbakar sepertinya telah tenggelam. Semua tahanan terdiam saat mereka diam-diam mendengarkan langkah kaki berirama. Ekspresi orang suci tetap sama. Selangkah demi selangkah, dia menaiki tangga. Mata musim gugurnya tetap seperti es, seolah dia tidak akan pernah terpengaruh oleh apapun. Ketika orang suci mencapai lantai 70, dia berhenti. Ruangan di lantai ini tidak terlalu besar dan dikelilingi oleh api yang sangat pekat. Nyala api ini berwarna hitam dengan semburat merah, seolah-olah itu sangkar besi besar. Sangkar besi itu terbuat dari batuan meteorit dari luar angkasa. Batuan jenis ini sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan bagi seorang Sein, akan sangat sulit baginya untuk menghancurkan sangkar besi yang terbuat dari batu meteorit dari luar angkasa. Banyak tokoh yang dikurung di dalam sangkar besi tersebut. Aura dari sosok-sosok ini tidak lemah sama sekali. Gemuruh. Orang suci itu menghentakkan kakinya dan semua api di lantai 17 melonjak. Hantu Phoenix di belakangnya melonjak dan menelan semua api di lantai 17. Dalam sekejap, api di lantai 17 menghilang dan berkumpul di bayangan burung Phoenix, menyebabkan burung Phoenix menjadi semakin besar. Gedebuk. Orang suci itu dengan ringan melangkah ke punggung burung Phoenix. Burung Phoenix mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit. Ia melebarkan sayapnya dan terbang ke puncak tingkat ke-17. Adegan ini mengejutkan sosok-sosok yang berada di dalam sangkar. Terutama ketika mereka melihat bahwa gadis suci benar-benar telah membubarkan api neraka di tingkat ke-70, semuanya menunjukkan keheranan di mata mereka. Api neraka di tingkat ke-70 sangat dahsyat dan menakutkan. Hal itu menindas mereka dan membuat mereka menderita siksaan dibakar api neraka setiap saat. Nyala api yang begitu kuat telah menghilang di bawah kaki kecantikan tiada taraf yang mampu menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Phoenix. Wanita ini memiliki garis keturunan Phoenix dan memiliki kemampuan mengendalikan semua api di dunia. Saya mendengar bahwa hanya orang suci dari sekte surga terbakar, Mu Cheng Sui, yang memiliki garis keturunan seperti itu. Di dalam kandang, banyak orang membuka mata dan memandang ke arah orang suci. Beberapa dari mereka bahkan berseru ketika mereka mengenali orang suci itu. Orang suci itu tidak memperhatikan sosok-sosok yang terkejut di dalam sangkar. Dia berjongkok di belakang burung Phoenix dan dengan hati-hati mengamati kandang di sekitarnya. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Lord Saintes, apakah Anda datang ke sini untuk membebaskan kami? Saya telah terjebak di sini selama ratusan dan ribuan tahun. Sudah waktunya melepaskanku. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya baru saja mengalami konflik dengan murid-murid sekte surga terbakar. Saya tahu kesalahan saya. Tuan Suci, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja murid dari sekte surga terbakar menyukai saudara perempuan saya dan ingin merebutnya. Dalam kemarahan saya, saya tidak sengaja membunuhnya. Ini adalah sesuatu yang saya tidak kusangka. Saya juga tidak melakukan kesalahan apapun. Jelas tim penegak hukum dari sekte surga terbakar yang dengan paksa menghancurkan rumah kami dan menghancurkan keluarga saya. Saya hanya melawan sedikit dan dipenjara di sini. Mengapa? Suara-suara datang dari kandang. Mereka semua sangat ingin keluar, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka salah. Itu adalah sekte surga terbakar yang salah terlebih dahulu. Mu Cheng Sui sedingin es. Dia sepertinya tidak mendengar suara-suara di sekitarnya. Matanya masih mengamati sangkar di sekelilingnya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sangkar yang tergantung di sudut Penatua Kiyu. Ketika dia melihat sosok kesepian di dalam sangkar, ekspresi tenang Mu Cheng Sui akhirnya meleleh seperti gletser. Suara mendesing. Burung Phoenix terbang dan mendarat di depan sangkar tempat Penatua Kiyu berada. Pada saat ini, tubuh Penatua Kiyu kotor. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Tubuhnya diikat dengan rantai hitam yang sepertinya membatasi pergerakannya. Penatua Kiyu, apa kabarmu? Melihat penampilan Elder Kiyu, Mu Cheng Sui mengungkapkan ekspresi kaget dan marah untuk pertama kalinya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. He he, bermain denganku. Maukah kamu bermain denganku. Saya ingin seseorang bermain dengan saya. Penatua Kiyu mengungkapkan senyuman konyol. Tubuhnya menggeliat seperti cacing saat dia merangkak menuju Mu Cheng Sui. Ah, sakit, 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 sakit. Namun, saat Kiyu Lao mendekati tepi sangkar, dia tiba-tiba berteriak kaget. Rantai di tubuhnya justru berkontraksi dan mengencang, memotong dagingnya menjadi beberapa bagian. Darah merah ceri terus mengalir keluar dari luka Kiyu Lao. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Penatua Kiyu, apakah kamu baik-baik saja. Mata indah Mu Cheng Sui sedikit berubah. Melihat sosok menyedihkan yang berguling-guling di tanah, rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Membuka. Tanpa ragu, Mu Cheng Sui menyerang. Dia melambaikan jari pedangnya, dan burung finiks di bawah kakinya menjerit. Cakar poeniksnya yang besar membawa serta api neraka seolah-olah akan menghancurkan dunia. Ledakan. Suara membosankan terdengar. Segera, retakan muncul di permukaan sangkar yang terbuat dari meteorit sebelum akhirnya runtuh. Melihat pemandangan ini, para tahanan di kandang lain merasa ngeri. Mereka tahu betul betapa tangguhnya sangkar yang terbuat dari meteorit itu. Namun, sekarang, di tangan Mu Cheng Sui, benda-benda itu hancur seperti kertas. Ini terlalu sulit dipercaya. Suara mendesing. Burung finiks melintas dan menangkap Penatua Kiyu yang jatuh dari sangkar besi. Pada saat ini, Penatua Kiyu berteriak berulang kali. Rantai di tubuhnya menegang seolah-olah mereka akan menghancurkan Penatua Kiyu menjadi beberapa bagian. Darah merah yang tak terhitung jumlahnya muncrat, membuat Penatua Kiyu terlihat seperti manusia yang terbuat dari darah. Dia tampak sangat ganas. Rantai pengikat dewa. Siapa yang begitu kejam menggunakan hal seperti itu pada Penatua Kiyu? Tangan Mu Cheng Sui yang seperti batu giyok mendarat di rantai. Dia merasakan jiwanya bergetar dan dengan cepat memikirkan rantai pengikat dewa. Rantai pengikat dewa adalah alat penyiksaan tabu yang digunakan untuk memenjarakan tahanan. Alasan mengapa disebut alat penyiksaan tabu adalah karena rantai tersebut memiliki kemampuan mengerikan untuk mengikat jiwa. Begitu seorang tahanan diikat oleh rantai pengikat dewa, jiwa mereka akan dipenjarakan dengan kuat di dalam rantai tersebut. Saat rantai menekan tubuh fisik, jiwa mereka juga akan rusak. Menggunakan alat penyiksaan terhadap tahanan jelas merupakan hukuman yang tidak manusiawi. Umumnya, sekte surga terbakar hanya akan menggunakannya pada mereka yang telah melakukan kejahatan paling keji. Namun, alat penyiksaan ini digunakan pada Penatua Kiyu. Bagaimana mungkin Mu Cheng Sui tidak marah? Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Elder Kiyu, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda memutuskan rantai pengikat dewa. Mu Cheng Sui berkata dengan lembut. Tangannya yang seperti batu giok terjepit dan matanya terbakar api kemasan. Api emas menyala dengan ganas dan akhirnya menyinari jari pedangnya, berubah menjadi pedang emas kecil. Memotong. Dengan lambayan jari pedangnya, pedang emas kecil itu memancarkan cahaya yang bahkan membuat matahari redup. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini akan dibayangi oleh pedang ini. Dentang. Namun, di bawah pedang ini, rantai pengikat dewa tidak bergerak. Selain beberapa percikan api, tidak ada gerakan lain. Apa? Rantai pengikat dewa sebenarnya sangat kuat. Wajah Mu Cheng Sui berubah. Melihat Penatua Kiyu menangis kesakitan, dia juga merasakan sedikit kepanikan. Saya ingin bertemu dengan pemimpin sekte. Dia pasti bisa memutus rantai pengikat dewa pada Penatua Kiyu. Melihat Penatua Kiyu kesakitan, Mu Cheng Sui merasa sedikit tidak nyaman. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menemui Zhou Tianzong. Mencicit. Burung Phoenix menjerit. Di bawah komando Mu Cheng Sui, ia terbang dan meninggalkan pagoda api terbakar. Saintes, siapa yang ada di belakangmu? Mungkinkah Anda mengambil tawanan dari pagoda api terbakar? Seorang penjaga bermata tajam segera melihat Elder Kiyu di belakang Mu Cheng Sui dan segera berteriak untuk menghentikan mereka. Saya akan memberitahu pemimpin sekte tentang masalah ini. Sebaiknya Anda tidak menghalangi jalan saya. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Mata Mu Cheng Sui dipenuhi embun beku. Dia meletakkan tangannya yang seperti batu giok di punggung burung Phoenix. Burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan nyala api yang tak berujung jatuh dari langit ke tanah. Para penjaga yang menghalangi jalan di depan langsung bingung dan mundur terus-menerus. Burung Phoenix memanfaatkan celah ini dan terbang mengikuti angin. Bahkan jika penjaga itu ingin mengejar, dia tidak bisa mengejar kecepatan burung Phoenix. Mencicit. Teriakan burung Phoenix membubung ke langit dan menarik perhatian prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota langit terbakar. Itu seekor burung Phoenix. Orang yang duduk di atas burung Phoenix itu pastilah orang suci dari sekte surga yang terbakar. Dikatakan bahwa orang suci adalah orang pertama dengan garis keturunan Phoenix yang muncul di sekte surga terbakar dalam ribuan tahun. Dia adalah kebanggaan kota langit terbakar kami. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota langit terbakar memandang ke arah burung Phoenix besar yang melintas. Semuanya mengungkapkan ekspresi kerinduan. Bahkan ada banyak pejuang yang memiliki rasa tergila-gila di mata mereka saat mereka berfantasi tentang kesempatan untuk berhubungan intim dengan orang suci dari sekte surga yang terbakar. Namun, fantasi tetaplah fantasi. Kecepatan burung Phoenix sangat cepat. Dalam sekejap, itu menghilang dari pandangan semua orang. Tidak jauh dari menara api terbakar, ada sebuah aula besar. Aula besar ini disebut aula surga terbakar. Aula surga terbakar adalah tempat di mana pemimpin sekte surga terbakar tinggal. Aula besar yang menakutkan seperti binatang buas ini kosong. Hanya api hitam yang menyala di bagian atas aula besar yang menandakan bahwa aula besar ini luar biasa. Aula surga terbakar adalah keberadaan yang tabu di mata banyak pejuang di kota surga terbakar. Semua prajurit akan memilih untuk mengambil jalan memutar ketika mereka melewati lingkungan sekitar Burning Heaven Hall. Ini karena orang yang tinggal di sini adalah pemimpin sekte dari sekte surga terbakar. Ini adalah eksistensi kuat yang dihormati dan bahkan ditakuti oleh banyak pejuang di sekte surga terbakar. Mencicit. Burung Phoenix mendarat di tanah. Mucengswe perlahan berjalan turun dari burung Phoenix dan berdiri di depan Burning Heaven Hall. Saya adalah saya. 1535 18 Utusan Api Hitam Mata Mucengswe sedingin es. 18 sosok di depannya semuanya mengenakan jubah hitam dengan api hitam aneh menyala di atasnya. 18 dari mereka semuanya memakai topeng hitam. Api hitam yang menyala-nyala menutupi wajah asli mereka. 18 Utusan Api Hitam sangat terkenal di kota langit terbakar. Mereka adalah tangan kiri dan kanan master sekte surga terbakar, Zou Tianzong. 18 dari mereka adalah sage mendalam puncak, sage terfragmentasi. Ketika 18 Utusan Api Hitam bekerja sama, mereka pernah membunuh ahli alam suci langit yin. 18 dari mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, dan serangan gabungan mereka sempurna. Orang suci surgawi biasa akan pusing jika mereka bertemu dengan 18 Utusan Api Hitam. Nyonya orang suci, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke istana langit terbakar malam ini? 18 Utusan Api Hitam berbicara pada saat yang bersamaan. Seolah-olah 18 suara bergema di alun-alun di depan istana langit terbakar. Saya mencari master sekte, minta dia untuk melepaskan rantai pengikat dewa pada Penatua Kiyu. Mata indah Muceng Sui dipenuhi embun beku, dan mata emasnya menyala dengan api kemasan. Burung Phoenix terbang dan mendarat di sampingnya. Ia membungkuk dan menempatkan Penatua Kiyu, yang sedang berjuang kesakitan, di tanah. Nyonya orang suci, Kiyu Ren ini adalah tawanan menara api terbakar. Bukankah melepaskannya melanggar aturan sekte? dan menjelaskannya. Sesosok keluar dari 18 utusan api hitam. Api hitam pada sosok ini sangat ganas, dan bahkan ada binatang besar yang terbuat dari api hitam melayang di belakangnya. Tampaknya mampu melahap langit dan bumi. Utusan api hitam yang pertama. Saat sosok ini keluar, 17 utusan api hitam lainnya menundukkan kepala dan meletakkan tangan kanan mereka di depan dada untuk menunjukkan rasa hormat. Saya tidak peduli dengan penjelasan apapun. Saya ingin bertemu dengan master sekte sekarang. Muceng Sui tidak takut. Api emas di matanya semakin membara. Burung phoenix di sampingnya menjerit panjang dan melebarkan sayapnya, membubung ke langit. Wuss! Sayap burung phoenix mengepak seperti angin. Api emas pekat menutupi langit, seolah-olah akan membakar langit menjadi abu. Api emas menyebar ke seluruh langit dan mewarnai langit malam menjadi emas. Saat ini, kota langit terbakar tidak lagi gelap. Itu sepenuhnya diterangi oleh api emas. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah api phoenix emas, kekuatan garis keturunan phoenix dari gadis suci sekte surga terbakar. Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota langit terbakar mengangkat kepala mereka dan menatap api emas yang memenuhi langit, serta burung phoenix raksasa yang terlahir kembali dari api tersebut. Kejutan terlihat di mata mereka. Ketika pandangan semua orang mengarah ke api phoenix emas, mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh karena api phoenix emas berada di aula langit terbakar, dan aula langit terbakar adalah istana master sekte langit terbakar, Zou Tianzong. Nyonya orang suci, apa maksudmu? Anda ingin menggunakan kekerasan di aula besar surga terbakar? Tahukah Anda konsekuensi penggunaan kekerasan di Burning Heaven Hall? Wajah utusan api hitam pertama menjadi gelap ketika dia berbicara. Mu Chengzui memiliki garis keturunan phoenix di tubuhnya, jadi mereka sangat jelas betapa menakutkannya garis keturunan phoenix. Jika Mu Chengzui benar-benar berusaha sekuat tenaga, meski mereka bisa memblokirnya, mereka harus membayar harga yang cukup mahal. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku ingin bertemu dengan Master Sekte. Jika kamu masih ingin menghentikanku, aku tidak akan ragu untuk bertarung. Wajah Mu Chengzui sedingin es. Meskipun mata emasnya ditutupi oleh api emas, namun sangat dingin. Wajah utusan api hitam pertama membeku. Dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Chengzui, kamu membuat masalah. Kenapa kamu tidak berhenti? Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Api hitam di permukaan Burning Sky Palace tiba-tiba menjadi liar. Api hitam ini melonjak ke dalam Burning Heaven Hall yang dalam dan tenang dan mendarat di tanah, berubah menjadi selimut hitam. Di ujung selimut hitam, sesosok tubuh kurus berjalan perlahan. Dengan setiap langkah yang diambil sosok itu, api hitam akan membubung ke langit. Nyala api akan membungkuk di bawah kakinya, seolah-olah mereka adalah subjek yang melihat rajanya. Ketika sosok itu akhirnya tiba di pintu masuk aula utama, tatapan tajamnya yang seperti elang tertuju pada Mu Chengzui. Tatapannya mengandung aura kuat yang terpancar tanpa amarah. Wajah Mu Chengzui sedingin es. Dia dengan keras kepala berkata, Penatua Kiyu telah menjagaku sejak aku masih muda. Dia adalah orang yang paling dekat denganku di sekte surga terbakar. Jika kamu tidak melepaskan rantai pengikat dewa padanya hari ini, jangan harap aku untuk bekerja sama denganmu dan hal mandi itu. Mata Zhou Tianzong perlahan menyipit. Api hitam membubung ke langit dan berubah menjadi sikat raksasa. Ketika kuas itu muncul, burung phoenix yang terbang di langit menjerit dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Kuasnya adalah artefak Ascended Sein milik Zhou Tianzong, kuas api gelap. Namun, Dark Flame Bruce bukanlah artefak Ascended Sein berperingkat tinggi. Itu harus berada di sekitar tingkat artefak suci yang surgawi. Namun, bahkan jika itu adalah artefak suci yang surgawi, di tangan Zhou Tianzong, itu bisa membakar langit dan merebus laut. Chen Sui, jangan menimbulkan masalah. Penatua Kiyu adalah orang berdosa. Wajar jika dia disiksa oleh rantai pengikat dewa. Zhou Tianzong berkata dengan tenang. Ada nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Jika Anda berpikir bahwa Penatua Kiyu adalah orang berdosa, maka Anda juga dapat menganggap saya sebagai orang berdosa. Saya bersedia di penjara di menara api yang terbakar. Saya tidak ingin melihat hal mandi itu sama sekali. Mu Chengzui berkata dengan dingin. Zhou Tianzong mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak bisa memenjarakan Mu Chengzui di menara api terbakar. Bagaimanapun, karakter utama pernikahan antara sekte surga terbakar dan istana salju adalah Mu Chengzui. Setelah merenung sejenak, Zhou Tianzong berkata dengan suara yang dalam, jika saya melepaskan rantai pengikat dewa pada Penatua Kiyu, Anda harus mendengarkan saya. Pernikahan ini sangat penting. Anda harus mengetahuinya. Mata indah Mu Chengzui berkedip. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, jika kamu melepaskan Penatua Kiyu, aku akan mendengarkanmu. Mu Chengzui merasa tidak berdaya. Dia sangat jelas bahwa dalam sekte besar seperti sekte surga terbakar, jika ketua sekte memberi perintah, bahkan jika dia adalah orang suci dan memiliki posisi tinggi, dia tetap tidak bisa melawan perintah ketua sekte. Pernikahan ini sangat penting. Kamu harus mendengarkanku. Aku akan melepaskan rantai pengikat dewa pada Tetua Kiyu. Namun, jika kamu melawanku, Tetua Kiyu pasti akan mati. Zhou Tianzong berkata dengan tenang. Wajah cantik Mu Chengzui sedikit berubah. Pada akhirnya, dia tetap berkompromi. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Melihat Mu Chengzui setuju, Zhou Tianzong mengambil langkah maju dan mendarat di samping Pernatua Kiyu. Tangan kanannya membuat gerakan meraih dan Dark Glaze Bruce yang melayang di udara mendarat di telapak tangannya. Kemudian, dia menggunakan tangan kirinya untuk mengetuk titik aku puntur Elder Kiyu. Pernatua Kiyu, yang awalnya berjuang dalam kesakitan, segera menjadi tenang dan berhenti meronta. Zhou Tianzong memegang Dark Glaze Bruce di tangannya dan menggambar beberapa karakter misterius di depan Elder Kiyu. Karakter-karakternya melayang di udara. Sapuannya seperti naga dan ular. Ada pesona yang tak terlukiskan pada mereka. Ketika Zhou Tianzong melakukan pukulan terakhir, karakternya tampak hidup dan dipaku pada rantai pengikat dewa yang mengikat Pernatua Kiyu. Retakan. Ketika karakter akhirnya tenggelam ke dalam rantai pengikat dewa, rantai tersebut secara otomatis hancur berkeping-keping. Rasa sakit di wajah Pernatua Kiyu akhirnya meredah. Mu Chengzui dengan cepat berjongkok. Dengan lambayan tangannya, api emas melonjak dan menyelimuti Pernatua Kiyu. Hal yang aneh adalah luka parah yang dialami Tetua Kiyu secara ajaib pulih di bawah naungan api emas. Ketika semua luka Pernatua Kiyu sembuh, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Karena rantai pengikat dewa, Pernatua Kiyu menderita sakit fisik dan spiritual. Sekarang dia tiba-tiba dibebaskan, wajar jika dia pingsan. Kembali, rantai pengikat dewa hanyalah alat penyiksaan untuk membuat narapidana menderita. Itu tidak fatal. Pernatua Kiyu, kembalilah dan istirahatlah yang baik. Kemudian, Anda akan pulih secara perlahan. Zhou Tianzong memegang dark blaze bruce dan diam-diam menatap Mu Chengzui dan Elder Kiyu. Di belakangnya, delapan belas utusan api hitam membungkuk dan api hitam mereka membubung ke langit. Mu Chengzui tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya dan Phoenix di langit menjerit panjang. Api emas yang memenuhi langit segera ditarik kembali dan kembali ke sisi Mu Chengzui. Phoenix mengikuti instruksi Mu Chengzui dan dengan lembut mengangkat Elder Kiyu yang tidak sadarkan diri ke punggungnya. Ingat apa yang kamu janjikan sebelumnya. Untuk pernikahan ini, kamu harus mendengarkan perintahku. Zhou Tianzong berkata dengan lemah. Mu Chengzui merespons dan melompat ke punggung Phoenix. Tak lama setelah itu, Phoenix menjerit keras dan membubung ke langit, meninggalkan Burning Sky Hall. Master Sekte, apakah tidak apa-apa bagimu untuk melepaskan Penatua Kiyu? Bagaimanapun, Penatua Kiyu adalah yang paling jelas tentang orang suci. Jika Penatua Kiyu sadar kembali, dia mungkin akan memberitahu orang suci beberapa hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Kemudian, sesosok mendarat di samping Zhou Tianzong. Sepasang mata yang diliputi api hitam menatap Phoenix di langit. Zhou Ming, karena aku telah melepaskan Penatua Kiyu, itu berarti Penatua Kiyu tidak dapat pulih. Zhou Tianzong mengungkapkan senyuman dingin sambil melanjutkan, saat itu, ketika Ruho dengan paksa mencari jiwa Penatua Kiyu, hal itu menyebabkan kesadaran Penatua Kiyu menjadi agak tidak stabil. Banyak ingatannya menjadi kacau dan dia jatuh ke dalam keadaan gila. Oleh karena itu, aku memenjarakannya di menara api terbakar pada waktu itu. Namun, setelah membawa kembali Mu Chengzong dan menyegel sebagian besar ingatannya tentang negeri timur, aku melakukan perjalanan lagi ke menara api terbakar. Hasilnya, Tetua Kiyu benar-benar menjadi idiot. Pada dasarnya mustahil baginya untuk pulih. Dengan itu, Zhou Tianzong berbalik dan memasuki Burning Sky Hall. Selimut hitam yang dibentuk oleh api hitam juga mengikuti jejaknya dan perlahan menghilang dari Burning Sky Hall. Hati Zhou Ming menggigil. Dia dengan jelas memahami arti dibalik kata-kata Zhou Tianzong. Saat itu, Penatua Kiyu mungkin tidak menjadi idiot. Dia hanya mengigau. Namun, untuk mencegah Mu Chengzwe terpengaruh oleh Penatua Kiyu, Zhou Tianzong melakukan perjalanan lagi ke menara api terbakar dan mengubah Penatua Kiyu menjadi idiot. Phoenix melesat melintasi langit dan berhenti di sebuah pavilion mewah. Mu Chengzwe membawa Penatua Kiyu ke pavilion dan menginstruksikan para pelayan wanita di pavilion untuk membawa Penatua Kiyu beristirahat dengan baik. Setelah Penatua Kiyu dibawa pergi, Mu Chengzwe bersandar dipagar di tepi pavilion. Dia perlahan menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit rasa dingin. Lautan kesadaran Penatua Kiyu telah benar-benar kering. Mu Chengzwe menatap langit malam dan bergumam pelan. Dia mengencangkan cengkramannya di pagar. 1536 Ramuan Pelindung Roh Di langit malam yang berkabut, kereta Perang Empat Perunggu melesat seperti kilat. Saat ini, kereta Perang Empat Perunggu tidak dikendarai oleh Zhu Wen, tetapi oleh Long Xiao Tian. Sejak meninggalkan keluarga Jia, Zhu Wen duduk bersila di kursi belakang, seolah-olah dia diam-diam memahami sesuatu. Long Xiao Tian dan Los tidak mengganggu Zhu Wen, tetapi mata Los berkedip ketika dia mengingat segel yang telah dipasang oleh Dewa Gunung Pertama di Serene Course Extremis. Segel itu dipasang menggunakan sembilan putaran emas seplit rune, dan Zhu Wen sendiri telah mengembangkan sembilan putaran emas seplit rune. Segel yang dipasang oleh Nine Tune Golden seplit rune mungkin telah cukup menginspirasi Zhu Wen. Suara mendesing. Suara dari tubuh Zhu Wen dan mengembun menjadi tanda emas yang rumit. Ini rune emas putaran kedua dari rune pemisahan emas sembilan putaran. Melihat tanda emas itu, murid-murid Los menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia belum berhasil mengolah sembilan putaran emas seplit rune, dia cukup akrab dengannya. Pada saat ini, Zhu Wen perlahan membuka matanya, memandang Long Xiao Tian, dan berkata, Ayah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota langit terbakar di wilayah tengah hutan belantara selatan. Saya khawatir ini akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Long Xiao Tian menatap pagoda api terbakar di kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh. Setengah bulan, iya. Zhu Wen bergumam, lalu berkata kepada Los, Los Senior, saya sedang bersiap untuk mengembangkan rune emas putaran kedua. Saya harap Anda dapat melindungi saya. Rune emas putaran kedua, begitu cepat. Los sedikit terkejut, Zhu Wen baru saja berhasil mengembangkan rune emas putaran pertama belum lama ini, dan sekarang dia mencoba mengembangkan rune emas putaran kedua. Bukankah ini terlalu cepat? Rune pemisah emas sembilan putaran pada awalnya adalah teknik rahasia yang menargetkan jiwa. Jika seseorang tidak berhati-hati, jiwanya mungkin hancur. Umumnya, setelah memulah rune emas putaran pertama, seorang seniman bela diri akan beristirahat dalam waktu lama sebelum mencoba rune emas putaran kedua. Tentu saja, Zhu Wen seharusnya bisa memahami banyak hal dari rune emas putaran pertama dalam waktu seplit, itulah sebabnya dia mencoba rune emas putaran kedua dalam waktu yang begitu singkat. Bagaimanapun, ini adalah kesempatannya, dan Zhu Wen adalah turn golden rune pertama. Lost Studio Lost Lost Studio adalah apakah-apakah-apakah studio-studio-studio apakah waktu adalah studio-studio apakah-apakah-apakah studio adalah studio-apakah-apakah studio-studio-studio-studio apakah studio-studio adalah Pada saat ini, jiwa Zhu Wen melayang dengan tenang di udara di atas lautan kesadaran emas. Xiao Hei menatap Zhu Wen dengan ekspresi muram dan berkata, Zhu Wen, apakah kamu yakin bisa menahan pola emas kedua? Aku yakin, Dewa Gunung pertama pasti dengan sengaja menggunakan sembilan revolusi golden rune untuk menutup celah di nether course extremity. Aku telah belajar banyak darinya. Jika aku tidak mencobanya kali ini, aku akan melakukannya. Aku khawatir butuh waktu lama bagiku untuk melakukannya lagi. Zhu Wen berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, berhati-hatilah. Ada total enam pukulan pada pola emas kedua. Rasa sakit dari setiap pukulan mungkin lebih besar daripada rasa sakit pada pola emas pertama. Kamu harus siap secara mental, Xiao Hei berkata dengan tenang. Zhu Wen mengangguk dengan serius. Segera setelah itu, cahaya kemasan mengelilingi tubuhnya saat dia bersiap untuk berperang. Xiao Hei tidak membuang waktu. Dengan lambayan cakar kecilnya, dia mulai perlahan menggambar pola emas kedua di punggung Zhu Wen. Pola emas pertama digambar di dadanya, sedangkan pola kedua digambar di punggungnya. Meskipun kecepatan menggambar Xiao Hei sangat lambat, Zhu Wen masih sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Ketika dia mencapai pukulan terakhir, Xiao Hei berkata dengan sungguh-sungguh, bocah, bertahanlah. Ini pukulan terakhir. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei tiba-tiba mengukir pukulan terakhir di punggung Zhu Wen. Pada akhirnya, Zhu Wen tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia melolong kesakitan saat keringat dingin menetes dari dahinya seperti tetesan air hujan. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia bersandar lemah di kursi belakang. Zhu Wen, kamu baik-baik saja. Los dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Bahkan Long Xiao Tian, yang duduk di depan, memandangnya dengan prihatin. Zhu Wen melambaikan tangannya dan mengeluarkan botol porselen dari cincin rohnya. Dia menelan ramuan di dalamnya, dan kulitnya menjadi sedikit lebih baik. Pola emas kedua telah berhasil digambar. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh suci saya terus menguat, tetapi mengapa saya belum berhasil menembus tubuh suci sukses besar. Setelah menenangkan diri, Zhu Wen menemukan bahwa pola emas kedua di punggungnya terus-menerus mengalirkan energi yang kuat ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuh sucinya terus menguat. Namun, dibandingkan dengan menerobos tubuh suci kesuksesan besar, itu masih sedikit kurang. Jika Anda ingin menerobos tubuh suci sukses besar, saya khawatir Anda memerlukan pola emas ketiga, kata Los Lembut. Apakah masih ada sedikit yang tersisa? Zhu Wen mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan pikirannya memasuki lautan kesadarannya lagi. Dia berkata kepada Xiao Hei, Xiao Hei, lanjutkan menggambar pola emas ketiga di jiwaku. Aku ingin menerobos tubuh suci sukses besar dalam satu gerakan. Kamu gila, pola emas kedua sudah melukai jiwamu dengan parah. Butuh waktu lama bagimu untuk pulih. Jika kamu segera menggambar pola emas ketiga, jiwamu akan langsung runtuh, seru Xiao Hei. Zhu Wen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir. Saya membawa ramuan surgawi perlindungan roh. Saya mendapatkannya di lantai empat ruang ramuan. Bahkan jika kamu memiliki ramuan surgawi perlindungan roh, ini masih merupakan langkah yang sangat berisiko. Xiao Hei secara alami tahu tentang ramuan surgawi perlindungan roh yang dimiliki Zhu Wen. Ramuan surgawi perlindungan roh adalah ramuan yang tak tertandingi. Efek utamanya adalah membentuk perisai film tipis di sekeliling jiwa pejuang. Itu bisa melindungi jiwa yang terluka parah agar tidak roboh dan menghilang. Secara umum, ramuan surgawi perlindungan roh memang dapat melindungi jiwa Zhu Wen yang telah terluka oleh pola emas kedua. Namun, kekuatan pola emas ketiga jauh lebih mengerikan daripada pola emas kedua. Jiwa Zhu Wen baru saja terluka dan belum pulih. Jika dia segera menggunakan pola emas ketiga, Xiao Hei khawatir bahkan ramuan surgawi perlindungan roh pun mungkin tidak dapat melindungi jiwa Zhu Wen. Jangan terlalu khawatir. Dengan ramuan surgawi perlindungan roh, aku seharusnya mampu bertahan dari pola emas ketiga. Karena itu, Zhu Wen tiba-tiba terdiam beberapa saat. Kemudian, dia melanjutkan, lagi pula, kita akan mencapai hutan belantara selatan. Sebelum itu, saya ingin menerobos tubuh suci kesuksesan besar. Xiao Hei menatap Zhu Wen dalam-dalam. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, kamu masih keras kepala. Karena kamu ingin menjadi gila, maka aku akan menjadi gila bersamamu. Dengan itu, Xiao Hei mengulurkan kaki kecilnya. Pola emas ketiga terserap ke telapak tangannya. Zhu Wen tidak berani lalai. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan ramuan surgawi perlindungan roh dari cincin rohnya. Gelombang kekuatan obat berubah menjadi lingkaran cahaya yang kuat. Lingkaran cahaya ini masuk jauh ke dalam jiwa Zhu Wen dan akhirnya mengelilingi jiwa Zhu Wen. Ayo mulai. Zhu Wen berkata dengan suara yang dalam. Hati-hati, nak. Xiao Hei menarik napas dalam-dalam dan mulai menggambar pola-pola emas ketiga di lengan kanan Zhu Wen, guratan demi guratan, meniru lintasan pola emas ketiga. Pola emas ketiga memiliki total tujuh guratan. Setiap pukulan beberapa kali lebih menyakitkan daripada pola emas kedua. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Di bawah rasa sakit seperti itu, bahkan Zhu Wen yang berkemauan keras pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Los dan Long Xiao Tian sangat ketakutan sehingga mereka memandangnya dengan khawatir. Saat Xiao Hei melakukan pukulan kelima, pikiran Zhu Wen mulai kabur. Telinganya penuh dengan kebisingan. Dengan pukulan ke-enam, retakan mulai muncul di permukaan lingkaran cahaya di sekitar Zhu Wen. Dengan pukulan ke-tujuh, perlindungan jiwa yang dibentuk oleh ramuan surgawi perlindungan roh akhirnya hancur berkeping-keping. Zhu Wen langsung memuntahkan setegup darah. Reaksi paling langsung adalah retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di permukaan tubuh Zhu Wen. Kabut darah dimuntahkan, membuat Zhu Wen menjadi pria berdarah. Oh tidak, jiwa Zhu Wen akan runtuh. Saat lingkaran cahaya itu runtuh, permukaan jiwa Zhu Wen di kedalaman pikirannya mulai retak seperti botol porselen. Pada saat itu, jiwa Zhu Wen berada pada titik di mana ia bisa lenyap kapan saja. Itu sangat berbahaya. Rubah tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhu Wen sudah kehilangan kesadaran. Jiwanya mulai runtuh. Xiao Hei mulai panik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta bantuan Cheng Huang. Cepat masukkan jiwa anak ini ke dalam kualifuksi. Namun, kualifuksi hanya bisa memperlambat laju kehancuran jiwanya. Mampu atau tidaknya dia bertahan, ini akan bergantung pada dirinya sendiri, kata Cheng Huang sambil menghela nafas. Xiao Hei sedikit kecewa. Dia berkata, jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan mendengarkan gagasan jahat anak ini. Jika tidak, ini tidak akan terjadi. Cheng Huang menghela nafas pelan dan berkata, sekarang, kita hanya bisa bergantung pada anak ini. Jika dia bisa melewatinya, maka dia bisa langsung menerobos dan mencapai tubuh suci yang sukses. Jika dia tidak bisa melewatinya, maka aku-aku takut jiwanya akan tercerai-berai. Xiao Hei mengangguk tak berdaya. Cheng Huang benar. Sekarang, semuanya bergantung pada Zua Wen. Di dunia luar, empat kereta perunggu yang sedang berlari kencang di langit tiba-tiba berhenti di udara. Long Xiao Tian bergegas ke kursi belakang dan menatap Zua Wen. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan Zua Wen? Long Xiao Tian bertanya dengan kaget dan marah. Saat itu, wajah Zua Wen sepucat salju. Matanya memuti, dan aura di tubuhnya samar-samar terlihat. Seolah-olah dia akan menghilang dari dunia kapan saja. Keadaan seperti ini biasanya hanya muncul pada orang yang akan meninggal. Sekarang setelah muncul di Zua Wen, bukankah itu berarti Zua Wen berada dalam kondisi hampir mati? Ekspresi los jelek. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir Zua Wen gagal menggambar pola emas transformasi ketiga dalam jiwanya. Murid Long Xiao Tian menyusut. Dia bertanya, apa akibat dari kegagalan? Menurut akal sehat, jika dia gagal, jiwanya akan rusak paling parah. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Namun, Zua Wen segera menggambar pola emas transformasi ketiga setelah menggambar pola emas transformasi kedua. Ini terlalu gila. Setelah menggambar pola emas transformasi kedua, jiwanya sudah terluka. Jika dia segera mencoba menggambar pola emas transformasi ketiga, aku takut jiwanya akan runtuh. Pada titik ini, Los terdiam. Long Xiao Tian tercengang. Yang terakhir ini sangat serius. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Long Xiao Tian hampir kehilangan kendali. Zua Wen adalah putranya dan kekuatan utama ekspedisi melawan sekte surga terbakar. Jika Zua Wen meninggal dalam perjalanan, dia tidak tahu harus berbuat apa. 1537. Los dan Long Xiao Tian menunggu selama tiga hari tiga malam. Selama tiga hari tiga malam ini, Zua Wen berada dalam kondisi setengah mati. Terlebih lagi, saat jiwanya terus runtuh, aura Zua Wen menjadi semakin lemah. Seolah-olah dia akan mati kapan saja. Hal ini membuat Los dan Long Xiao Tian, yang menjaga Zua Wen, sangat gugup hingga jantung mereka berdebar kencang. Namun keadaan ini hanya bertahan selama tiga hari. Pada pagi hari keempat, ketika sinar matahari menyinari langit, aura Zua Wen yang semula lemah tiba-tiba meletus dengan aura yang sangat menakutkan. Rasanya seperti rebung setelah hujan, penuh vitalitas. Aura Zua Wen menguat. Mata Los dan Long Xiao Tian bersinar terang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega dan rileks. Gemuruh. Awan gelap tebal mulai memenuhi langit. Awan gelap ini seperti binatang purba, menutupi langit dan matahari. Di kedalaman awan gelap, petir emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Namun, selain petir emas, dua warna petir lainnya muncul pada saat yang bersamaan. Itu adalah petir merah dan petir biru. Tiga warna petir saling terkait satu sama lain, menciptakan pemandangan yang penuh warna. Kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi runtuh dari langit. Seolah ingin menghancurkan seluruh dunia menjadi bubuk halus. Itu adalah petir tiga warna. Sepertinya Zua Wen akan berhasil menerobos ke Great Completion Saint Physique. Wajah Los penuh kegembiraan, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Petir tiga warna itu merupakan sebuah kesengsaraan petir yang unik bagi Great Completion Saint Physique. Ketika Los maju ke Great Completion Saint Physique, kesengsaraan petir yang dialaminya adalah kesengsaraan petir tiga warna. Long Xiao Tian menghela nafas lega. Dia paling takut Zua Wen tidak akan mampu hadir dan jiwanya akan benar-benar tersebar. Sekarang Zua Wen akan melewati masa kesengsaraan, itu berarti Zua Wen akhirnya berhasil melewatinya. Suara mendesing. Zua Wen tiba-tiba berdiri dari kursi belakang kereta empat perunggu itu. Tiga tanda emas melayang di sekelilingnya. Dia menatap ke langit dan menatap kilat tiga warna yang berkedip di awan kesusahan. Dia tidak takut sama sekali. Energi dari tiga rune emas mendorong tubuh suci kelas dua saya menuju tubuh suci yang sukses besar dalam satu gerakan. Ini benar-benar tidak terduga. Zua Wen meretakkan buku-buku jarinya. Pada saat ini, Zua Wen merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan, seolah dia tidak bisa menggunakan semuanya. Gemuruh. Kaki kanan Zua Wen tiba-tiba menginjak udara, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah dari kaki kanannya seolah-olah bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kemanapun gelombang udara lewat, awan mengambang yang tak terhitung jumlahnya tersebar, hutan lebat yang tak terhitung jumlahnya runtuh, gunung dan bukit hancur, dan sungai mengering. Kekuatan tendangan ini begitu menakutkan dan bahkan Zua Wen sendiri pun terkejut. Apakah ini kekuatan fisik dari makhluk suci yang sukses besar? Zua Wen bergumam dengan suara rendah sambil menghentakkan kakinya seperti bola meriam, dan dia menembak ke arah awan kesusahan di langit. Gemuruh. 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 Petir kesengsaraan tiga warna berwarna darah, biru, dan emas membombardir dari awan dan mendarat di tubuh Zua Wen. Seolah-olah seluruh langit akan runtuh. Ini adalah kekuatan dari makhluk suci yang sukses besar. Aku merasa bahwa aku bisa bertarung melawan orang suci Yintian hanya dengan satu pukulan. Di awan kesusahan, Zua Wen berteriak keras di tengah petir tiga warna yang menakutkan. Suaranya hampir menutupi suara guntur yang bergema menembus awan. Long Xiao Tian dan Los terpana dengan pemandangan ini, terutama Los, yang tampak seperti baru saja melihat hantu. Ketika dia baru saja mencapai kesuksesan besar, Sain Li Beng, dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia berani menyerbu ke dalam awan kesusahan sendirian dan menahan ribuan sambaran petir. Ini sungguh sulit dipercaya. Secara umum, kekuatan makhluk suci yang sukses tidak akan terlalu kuat. Saat itu, Los sangat menderita di bawah kesengsaraan petir tiga warna ini, dan dia hampir menangisi orang tuanya. Namun, Zua Wen justru sebaliknya. Petir tiga warna yang tak berujung sepertinya menggelitik Zua Wen. Itu pasti karena pola emas putaran ketiga. Los dengan cepat menyadari tiga pola emas melayang di sekitar tubuh Zua Wen. Dia juga memahami mengapa tubuh fisik Zua Wen jauh lebih kuat daripada makhluk suci yang sukses besar meskipun dia baru saja mencapai kesuksesan besar. Pola sembilan putaran emas pada awalnya merupakan teknik rahasia yang melengkapi tubuh ilahi sepuluh ribu dao yang tidak dapat dihancurkan. Saat itu, Los belum berlatih pola sembilan belokan emas, sehingga ia merasa malu dengan petir tribulasi tiga warna ketika ia baru saja mencapai kesuksesan besar makhluk suci. Namun, Zua Wen berbeda. Dia telah berlatih tiga putaran pertama dari pola sembilan putaran emas. Walaupun dia baru saja mencapai kesuksesan besar, namun kekuatannya mungkin jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesuksesan besar pada umumnya. Dapat dimengerti bahwa petir kesengsaraan tiga warna tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zua Wen. Ledakan. 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 Pada saat ini, petir kesengsaraan tiga warna menjadi lebih ganas dan bergejolak. Zua Wen bermandikan petir kesengsaraan yang mengerikan ini. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Dia membombardir awan kesusahan dengan tinjunya, secara langsung memusnahkan semua awan kesusahan yang melanda. Pada saat ini, Zua Wen seperti dewa di langit, menginjak petir tiga warna dan turun ke dunia manusia. Merusak. Di awan kesusahan, terdengar suara gemuruh surgawi. Awan kesusahan yang tebal runtuh dalam sekejap, memperlihatkan langit biru di atas awan kesusahan. Di langit biru, bayangan hitam jatuh seperti meteorit dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Tanah runtuh dalam sekejap, membentuk jurang yang menakutkan. Los dan Long Xiao Tian dengan cepat melompat ke kereta empat perunggu dan mengendalikannya untuk mundur ribuan mil jauhnya. Baru setelah itu mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan sedikit terkejut. Di kedalaman bumi, sebuah jurang besar muncul. Di dasar selokan, sesosok tubuh yang tinggi dan lurus perlahan berdiri. Tiga pola emas itu seperti perisai pelindung, terus berputar di sekitar sosok itu. Suara mendesing. Long Xiao Tian dengan cepat mengendalikan kereta empat perunggu dan mendarat di kedalaman selokan, berhenti di depan Zua Wen. Zua Wen, kamu baik-baik saja. Long Xiao Tian bertanya dengan prihatin. Zua Wen mengangkat kepalanya, tersenyum, dan berkata, saya baik-baik saja. Tubuh suci yang telah mengembangkan pola retak emas sembilan siklus sungguh luar biasa. Sangat mudah untuk melewati kesengsaraan petir tiga warna. Los menghela nafas penuh emosi. Senior Los, apakah kita berdua ingin mencobanya? Zua Wen berteriak dan menatap Los, matanya penuh semangat juang. Los telah mengembangkan tubuh suci ke tingkat kesuksesan besar selama beberapa waktu. Secara umum, semakin lama tubuh suci dikultivasikan, maka akan semakin kuat pula kekuatannya. Los telah mengembangkan tubuh suci hingga tingkat kesuksesan besar selama hampir seratus tahun. Selama waktu ini, dia telah melatih tubuh suci miliknya, jadi kekuatan Los seharusnya setara dengan puncak alam suci langit matahari. Kekuatan dua dewa gunung dari pegunungan ke-16 dan ke-17, Mies dan Liu Si, berada di atas Los. Keduanya telah mengembangkan tubuh suci ke tingkat kesuksesan besar lebih lama dari Los. Tubuh suci bagaikan pedang harta karun. Hanya setelah pemolesan yang lama barulah ia dapat mengungkapkan keunggulannya. Haha, Anda tidak sabar untuk menantang saya setelah mengolah tubuh suci. Saya suka karakter Anda. Anda cukup berterus terang. Ayo, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu saat aku memukulmu. Ucap Los sambil nyengir. Itu belum tentu benar. Zuawan tersenyum tipis. Dia memantulkan kakinya dan menginjak tanah. Selokan itu runtuh dan hancur menjadi reruntuhan. Zuawan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, bergegas menuju Los. Los tidak takut. Dia melompat dan gelombang udara yang mengerikan meledak di langit. Ledakan. 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 Dalam sekejap, keduanya bertabrakan dengan sengit. Tinju mereka bertabrakan dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Ruang itu runtuh seolah seluruh langit akan runtuh. Long Xiaotian buru-buru mengusir empat kereta perunggu dari medan perang Zuawan dan Los. Dia terkejut saat menyaksikan pertarungan antara mereka berdua. Tidak ada keraguan bahwa Zuawan dan Los tidak menggunakan kekuatan hukum sama sekali. Mereka bertarung langsung dengan kekuatan fisik mereka. Terlebih lagi, kekuatan yang dihasilkan oleh pertarungan antara mereka berdua bahkan membuat Long Xiaotian gemetar. Meskipun dia berada di alam suci langit Yin, jika dia ikut campur dalam pertempuran antara mereka berdua, dia akan tertekan bahkan jika dia memanggil jiwa naga. Kecuali dia mengeluarkan sepuluh ribu pedang pengorbanan, yang merupakan senjata suci yang menantang surga. Long Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, meskipun saya juga telah mengembangkan tubuh ilahi yang tidak bisa dihancurkan segudang dao, dibandingkan dengan keduanya, itu seperti langit dan bumi. Ketika Zuawan pertama kali memperoleh tubuh ilahi yang tidak dapat dihancurkan segudang dao, dia telah membukanya kepada murid Ryuka untuk diolah. Alasan utamanya adalah tidak ada batasan untuk mengolah tubuh ilahi yang tidak bisa dihancurkan segudang dao. Itu membutuhkan ketekunan, kerja keras, dan keuletan. Ledakan. 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 Pertarungan antara mereka berdua di langit menjadi semakin sengit. Gempa susulan yang terjadi menyebabkan retakan besar di langit. Seolah-olah langit sedang terkoyak saat ini. Ledakan. Keduanya kembali saling meninju. Segera, keduanya mundur beberapa ribu meter pada saat yang sama dan saling berhadapan dari kejauhan. Los menatap Zuawan dengan heran dan berkata, apakah rune retak emas sembilan putaran benar-benar ajaib? Kamu baru saja menembus tubuh suci yang sukses besar, tetapi kamu sudah setara denganku. Saat ini, Los benar-benar terkejut. Kita harus tahu bahwa Zuawan hanya bertarung dengan kekuatan fisiknya. Badan suci hanyalah salah satu sarana Zuawan. Jika Zuawan menggunakan tujuh jenis hukum dan senki di tubuhnya untuk digabungkan dengan tubuh suci, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, bahkan jika Los menghancurkan gunung ke-18, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Zuawan. Wah, kemajuanmu terlalu cepat, bukan? Los bergumam pada dirinya sendiri, tercengang. Zuawan sedikit malu sambil menggaruk kepalanya. Kemajuannya menuju badan suci kesuksesan besar memberinya sebuah kejutan besar. Dia baru saja maju, namun kekuatan tubuh suci miliknya sudah setara dengan kekuatan Liao Si. Ini diluar dugaannya. Ayo pergi. Keributan yang kamu buat tadi agak besar. Saya khawatir hal itu menarik perhatian kekuatan di sekitarnya. Ayo cepat ke kota langit terbakar. Long Xiao Tian mengendarai empat kereta perunggu dan mendarat di sebelah Zuawan dan Los. Ayo pergi. Zuawan dan Los tidak keberatan. Setelah mereka berdua memasuki kereta empat perunggu, Long Xiao Tian mengemudikan kereta itu ke arah menara api terbakar. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, pasukan dalam radius sepuluh ribu mil mengirim penggarap untuk menyelidikinya. Ketika para penggarap yang diutus melihat pemandangan bobrok itu, mereka semua tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini, siapa yang menyebabkan ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Aku khawatir hanya seorang suci yang dapat menimbulkan kekuatan mengerikan seperti itu. Terlebih lagi, dia pastilah seorang suci yang sangat kuat. 1538 Burning Sky City ada di depan kita. Di lereng bukit, kereta empat perunggu berdiri dengan tenang. Long Xiao Tian menunjuk ke kota besar yang terbakar dengan api yang membubung ke langit ribuan meter jauhnya. Kami akhirnya sampai di sini. Melihat kota besar itu, mata Zhuowen menunjukkan sedikit cahaya terang. Dia tahu bahwa dia hanya berjarak satu kota dari sosok cantik yang dia dambakan siang dan malam. Chen Sui dan ibu keduanya ada di kota ini. Zhuowen bergumam dengan suara rendah, matanya kabur. Itu benar, Xiao berada di menara api yang terbakar. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku pasti akan menyelamatkan Xiao dengan tanganku sendiri. Long Xiao Tian perlahan mengepalkan tangannya, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan antisipasi. Ya, hari ini akan segera tiba. Ayah, kamu tidak memiliki teknik penyembunyian apapun, kenapa kamu tidak masuk ke istana Naga Asure dulu? Zhuowen berkata pada Long Xiao Tian. Mendengar ini, Long Xiao Tian tidak menolak. Zhuowen pernah melihatnya sebelumnya, dan jika dia secara terbuka memasuki kota langit terbakar seperti ini, Zhuowen mungkin akan mengenalinya. Namun, Zhuowen berbeda. Dia memiliki 100 seni ilahi transformasi, sehingga dia dapat mengubah aura dan penampilannya sesuka hati. Dia bisa benar-benar mengubah penampilannya setelah memasuki Burning Sky City, dan Los belum pernah melihat Zhuowen sebelumnya, jadi dia secara alami bisa mengikuti Zhuowen ke Burning Sky City tanpa diketahui. Setelah menjaga Long Xiao Tian di istana Naga Azure, Zhuowen dan Los berjalan menuju kota langit terbakar. Saat ini, pintu masuk Burning Sky City sangat ramai. Ada arus orang dan kereta yang tak ada habisnya. Dalam arus orang yang panjang ini, ada banyak saint martial artis dan semi-saint yang kuat. Namun, kebanyakan dari mereka adalah ahli kaisar realem. Hari ini sangat ramai. Sebenarnya ada begitu banyak seniman bela diri berkumpul di pintu masuk kota langit terbakar. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. He he, mungkinkah saudara ini tidak mengetahui bahwa peristiwa mengembirakan telah terjadi di kota surga terbakar baru-baru ini. Saat Zhuowen sedang berbicara pada dirinya sendiri, sebuah suara rendah terdengar. Kemudian, Zhuowen berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di belakangnya, sekelompok remaja putri dengan sosok anggun perlahan berjalan mendekat. Kelompok remaja putri ini memiliki mata yang cerah, wajah seperti bunga, dan wajah seperti bulan. Sikap anggun mereka sungguh memanjakan mata. Setiap wanita muda ini adalah target yang dikejar oleh banyak pria dengan gila-gilaan. Pada saat ini, ada banyak tatapan di sekeliling yang tertuju pada kelompok wanita ini. Semua tatapan ini dipenuhi dengan gairah. Di tengah-tengah kelompok gadis muda ini, ada sosok yang bangga. Sosok ini berpenampilan seperti seorang sarjana dan memegang kipas lipat di tangannya. Dia memiliki fitur halus dan pipi semerah bunga persik. Dia memiliki sikap yang anggun dan cantik jelita. Zhuowen memandang cendikiawan di depannya dengan tatapan aneh dan dengan hati-hati mengukurnya. Alasan mengapa dia melakukan ini terutama karena ulama di depannya dia bisa melihat sekilas bahwa pria ini adalah seorang wanita yang berpakaian seperti pria. Namun, wanita berpenampilan seperti pria itu justru meniru sikap sang playboy. Sambil berpelukan ke kiri dan ke kanan, dia asyik menggoda para remaja putri di sekitarnya. Itu adalah penerus dari Gerbang Surgawi Sembilan Orang Suci, Xia Binyu. Gerbang Surgawi Sembilan Orang Suci telah menghasilkan Sembilan Orang Suci. Meskipun mereka berasal dari era yang berbeda dan tidak diketahui berapa banyak orang suci yang ada di sekte tersebut sekarang, landasannya sangat dalam dan kuat. Menakutkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Terutama Xia Binyu ini, dikatakan bahwa dia dilahirkan di Gerbang Surgawi Sembilan Orang Suci di bawah Perlindungan Sembilan Orang Suci. Jiwa Armor Suci Surgawinya pernah menjadi salah satu dari Sembilan Orang Suci di Gerbang Surgawi Sembilan Orang Suci. Sungguh sangat menakutkan dan merupakan pemimpin selanjutnya dari Gerbang Surgawi Sembilan Orang Suci. Namun, meskipun Xia Binyu ini seorang wanita, dia memiliki hati seorang pria. Setiap kali dia keluar, dia berpakaian seperti pria dan memiliki pelayan cantik di sisinya. Dia terlihat seperti Tuan Muda Yang Anggun dan Sembrono. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Zuowen pun mengetahui identitas wanita berpakaian pria di depannya. Sebelum datang ke Tanah Barbar Selatan, Zuowen secara alami bertanya tentang situasi di Tanah Barbar Selatan. Dia memang pernah mendengar tentang Gerbang Surgawi Sembilan Orang Suci. Di negeri Barbar Selatan, Gerbang Surgawi Sembilan Orang dianggap sebagai sebuah kekuatan besar dengan fondasi yang sangat dalam. Saya benar-benar tidak tahu apa kabar baiknya. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda ini dapat memberitahu saya satu atau dua hal. Zuowen bertanya sambil tersenyum tipis. Karena Xia Bingyu ini suka berpakaian seperti laki-laki, maka Zuowen akan menemaninya. Bagaimanapun, dia juga tahu bahwa dia tidak akan berinteraksi dengan Xia Bingyu ini. Kali ini, dia secara alami akan mencoba mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Mendengar alamat Zuowen, mulut indah Xia Bingyu membentuk senyuman. Dia melangkah ke depan Zuowen dan menempelkan kipas lipatnya ke dada Zuowen. Dia mendekati Zuowen dan berkata sambil tersenyum sedih, Saudaraku, apa pendapatmu tentang pelayanku? Zuowen tercengang. Dia tidak menyangka Xia Bingyu ini tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Keindahan yang menawan, sangat indah, anggun dan berbudi luhur. Zuowen berkomentar tanpa tersipu atau berhenti sejenak. Haha, penilaian kakak sangat relevan, sangat relevan. Luar biasa, luar biasa. Para pelayanku, Xia Bingyu, secara alami adalah wanita cantik bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk tetap berada di sisiku. Xia Bingyu tertawa dan kembali ke pelayan di belakangnya. Dia memeluk mereka ke kiri dan ke kanan dan bahkan menghisap tulang selangka para pelayan dengan cara yang berlebihan. Dia benar-benar tampak seperti serigala yang haus. Namun, kelopak mata Zuowen bergerak-gerak. Meskipun dia ingin memarahi Xia Bingyu karena gila dan mesum, pada akhirnya dia menahannya. Saya Xia Bingyu dari sembilan orang suci sekte surgawi. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Xia Bingyu kembali sadar dan tersenyum pada Zuowen. Saya hanyalah seekor bangau liar. Nama saya Mifen. Ini saudara saya Los. Baru saja, Tuan Muda Xia tidak memberi tahu saya apa peristiwa yang mengembirakan di kota langit terbakar. Zuowen tersenyum tipis. Xia Bingyu mengangkat mata indahnya dan berkata, Mifen, nama ini sedikit menarik. Bukankah ini peristiwa yang mengembirakan sudah diketahui semua orang di Burning Sky City? Melihat saudara Mifen masih baru di sini, saya akan menceritakannya kepada Anda. Kali ini, gadis suci dari sekte surga terbakar dan Tuan Istana Muda dari Istana Salju di Kutub Utara akan menikah. Untuk alasan ini, Master Sekte dari Sekte Surga Terbakar mengadakan perjamuan besar. Semua kekuatan besar di Kutub Selatan telah mengundang acara yang mengembirakan ini. Kabarnya bahkan Sekte Harimau Sengit di wilayah barat pun telah diundang. Mata Zuowen perlahan menyipit saat rasa dingin melonjak. Tampaknya penatua yang benar, Sekte Surga Terbakar memang berencana menikah dengan Istana Salju. Tingkah laku aneh Zuowen tentu saja tidak luput dari pandangan Xia Bingyu. Dia sedikit terkejut karena pemuda di depannya tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin. He he, aku juga mendengar bahwa dalam beberapa hari, Ketua Istana dari Istana Salju akan membawa banyak ahli ke Kota Langit Terbakar. Pada saat itu, Master Sekte Surga Terbakar secara pribadi akan keluar untuk menyambut mereka. Saat itu, di sana akan menjadi pesta besar. Itu benar-benar peristiwa yang mengembirakan. Saat ini, Xia Bingyu terkikik. Tawa kecil yang menawan itu, ditambah dengan keganjilan penyamaran prianya, memiliki daya tarik tersendiri yang menarik perhatian para pejuang di sekitarnya. Xia Bingyu awalnya adalah seorang wanita cantik. Meski dia sengaja menyamar sebagai laki-laki, tetap saja sulit menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Sebaliknya, hal itu menambah persona aneh padanya. Jadi begitu, terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Mudasia. Saya masih memiliki beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan di kota, jadi saya akan pergi dulu. Zuowen menangkupkan tangannya. Dia awalnya bermaksud untuk masuk ke Burning Sky City, tapi Xia Bingyu jelas tidak ingin membiarkan Zuowen pergi begitu saja. Dia benar-benar menghalangi jalannya. Tuan Mudasia, apakah ada hal lain? Melihat Xia Bingyu di depannya, Zuowen bertanya dengan acuh tak acuh. Bahkan Zuowen tidak mengerti mengapa Xia Bingyu tiba-tiba begitu tertarik padanya. Agak aneh. Tentu saja, Zuowen bukanlah satu-satunya yang aneh. Para prajurit di sekitarnya juga sangat bingung. Zuowen dan Los sendirian di depan mereka, dan aura mereka tersembunyi. Orang-orang biasa seperti itu harus dikuburkan di tengah keramaian dan tidak mencolok. Tapi sekarang, penerus gerbang surgawi sembilan orang suci, Xia Bingyu, sebenarnya sangat ramah kepada mereka. Ini sangat tidak terbayangkan oleh orang banyak. Xia Bingyu suka menyamar sebagai laki-laki, dan juga suka belajar dari Tuan Muda Dunia Sekuler. Dia suka menggoda dan menggoda dengan ratusan bunga. Namun, Xia Bingyu sangat sombong. Dia bahkan tidak mau repot dengan orang biasa. Namun kini, Xia Bingyu justru berinisiatif mengobrol dengan dua orang biasa di depannya. Dia bahkan terlihat cukup ramah. Ini sangat tidak terbayangkan oleh orang banyak. Saudara Miefen, sikapmu agak buruk. Tidak bisakah aku menemukanmu tanpa alasan? Baru saja, kami berdua sangat cocok. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku, Xia Bingyu. Pada titik ini, Xia Bingyu mendekati Zuawan dan menunjukkan senyuman sedih. Dia berbisik, Saudara Miefen, para pelayan perempuan saya ini semuanya cantik dan cantik. Jika Anda menyukainya, saya tidak keberatan memberikannya kepada Anda. Saya jamin dia akan melayani Anda dengan baik. Aku memberikan saran ini hanya karena aku memperlakukanmu sebagai saudaraku. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Mata Zuawan perlahan menyipit. Xia Bingyu ini terus-menerus berbicara dengannya sejak awal. Zuawan merasa sedikit aneh. Sekarang dia ingin memasuki Burning Sky City, Xia Bingyu ini sebenarnya mengganggunya. Hal ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Zuawan melirik sekelompok pelayan di belakang Xia Bingyu. Dengan kaitan di tangan kanannya, dia mengangkat dagu halus Xia Bingyu tanpa peringatan apapun. Saat ini, Zuawan dan Xia Bingyu saling memandang. Pipi mereka begitu dekat sehingga Xia Bingyu bahkan bisa merasakan napas Zuawan yang berat dan hangat. Xia Bingyu jelas tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Untuk sesaat, dia tertegun dan hanya bisa menatap kosong ke arah pemuda di depannya. Kemudian, pemuda di depannya berbicara dengan lembut. Jika aku bilang aku menginginkanmu, maukah kamu melayaniku dengan baik? Suara yang terdengar di telinganya memiliki jejak daya tarik yang aneh. Itu juga agak rendah, menyebabkan Xia Bingyu merasa mati rasa. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Apa yang sedang kamu lakukan? 1539 Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini langsung membuat takut banyak prajurit di sekitarnya. Tidak ada yang menyangka pemuda bernama Mifen itu begitu berani. Dia mengangkat dagu Xia Bingyu di depan semua orang dan mengucapkan kata-kata kurang ajar itu. Meskipun Xia Bingyu tampak tidak terkendali di permukaan, dia sangat sombong. Dialah satu-satunya yang menggoda orang lain, dan belum pernah ada orang yang menggodanya dengan begitu berani. Namun, Mifen telah melakukannya. Hal ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan membuat Xia Bingyu marah. Sedemikian rupa sehingga banyak pengagum Xia Bingyu di sekitarnya memandang Zhuowen dengan tatapan penuh permusuhan dan dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sedang mencari kematian? Mata Xia Bingyu seperti es saat dia menatap Zhuowen. Sikapnya yang tidak terkendali sebelumnya telah hilang, dan yang ada hanya rasa dingin yang dalam. Dentang, dentang, dentang. Pada saat yang sama, sekelompok pelayan yang berdiri di belakang Xia Bingyu telah menghunus pedang dingin mereka. Pedang Ki melonjak ke langit, menakuti banyak pembudidaya di sekitar mereka hingga mundur. Para pelayan Xia Bingyu semuanya adalah murid berbakat yang diasuh oleh gerbang surgawi sembilan orang suci. Mereka semua sangat kuat. Sekarang setelah mereka melihat Xia Bingyu digoda, ekspresi genit mereka langsung digantikan oleh rasa dingin yang menggigit. Zhuowen menjadi tenang dan berkata, Mengapa kamu begitu marah, Tuan Muda Xia? Aku hanya bercanda tadi. Anda tidak perlu menganggapnya serius. Xia Bingyu juga perlahan kembali normal. Setelah dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para pelayan untuk meletakkan senjata mereka, dia menilai Zhuowen dengan matanya yang indah. Namun, dia tidak berani mendekati Zhuowen seperti sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang menggoda orang lain, tapi sekarang dia sedang diejek oleh pemuda ini. Hal ini membuat Xia Bingyu merasa malu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagipula, dia telah masuk ke dalam perangkap sebelumnya. Hei hei, ramai sekali di sini. Suara yang sedikit memekakan telinga terdengar. Kemudian, kerumunan di samping membuka jalan bagi seorang pemuda kurus dengan ekspresi muram untuk berjalan perlahan. Dua lelaki tua berjubah hitam mengikuti di belakang pemuda itu dengan hormat. Mereka bertiga mengenakan pakaian unik. Seekor burung gagak hitam dengan sayap terbentang disulam di bagian depan pakaian mereka. Kelihatannya sangat tidak pada tempatnya. Itu adalah sekte gagak hitam. Itu adalah kekuatan yang tidak lebih lemah dari gerbang surgawi sembilan orang suci. Mungkinkah pemuda ini adalah Pangeran Raven? Itu Pangeran Raven. Lihatlah dua orang di belakangnya. Mereka pastilah dua orang bijaksana. Kedua lelaki tua ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Pangeran Raven. Selama Pangeran Raven ada, akan ada dua orang bijaksana. Dikatakan bahwa Pangeran Raven selalu menyukai Xia Bingyu. Namun, sayang sekali Xia Bingyu suka berdandan seperti laki-laki. Dia tidak menyukai laki-laki, tapi dia menyukai wanita. Pangeran Raven selalu kembali dengan hampa tangan. Saat Pangeran Raven berjalan mendekat, banyak pembudidaya di sekitarnya mundur. Pangeran Raven bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, melihat postur tubuhnya, terlihat jelas bahwa dia datang untuk Xia Bingyu. Tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Pangeran Gagak. Melihat putra mahkota gagak kegelapan berjalan mendekat, Xia Bingyu mengerutkan hidungnya yang seperti batu giok dan berkata dengan agak tidak senang. He he, nona Xia memiliki ingatan yang bagus. Aku sangat tersanjung karena kamu masih mengingatku. Pangeran Raven mengabaikan keberadaan Zouan dan melangkah ke depan Xia Bingyu. Xia Bingyu berkata dengan dingin, ini memang suatu kebetulan. Namun, Tuan Mudayinyan, masih ada beberapa hal yang harus saya urus. Saya akan pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Xia Bingyu datang ke sisi Zouan dan tersenyum pada Zouan. Saudara Mifen, bagaimana kalau kita memasuki kota langit terbakar bersama-sama? Sikap Xia Bingyu langsung membuat wajah Pangeran Raven berubah muram. Tatapannya tertuju pada Zouan, memancarkan rasa dingin yang dalam. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah nyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu ketika kamu mati. Yin Yan berkata dengan sinis. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata Zouan perlahan menyipit. Dia tidak menyangka Pangeran Raven akan mengancamnya secara terbuka, dan para prajurit bela diri di sekitarnya tampaknya tidak terkejut sama sekali. Jelas sekali, ini adalah gaya Pangeran Raven. Tanpa ragu, para prajurit bela diri di sekitarnya memandang Zouan dengan rasa kasihan dan simpati. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam menyombongkan diri. Mata indah Xia Bingyu sedikit berubah saat dia menatap Zouan dengan tenang. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman licik. Pada saat ini, dia tiba-tiba bersikap begitu hangat terhadap Zouan. Tentu saja, itu bukan tanpa alasan, tetapi untuk dilihat oleh Pangeran Raven. Pangeran Raven telah mengganggunya sejak lama, dan dia kesal dengan pengejaran Pangeran Raven. Sekarang, menggunakan Zouan sebagai tameng adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Selain itu, karena perilaku Zouan yang kurang ajar, Xia Bingyu terus-menerus menyalahkan Zouan. Ini adalah balas dendam kecil dari sebelumnya. Apa? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Jika Anda tidak nyahlah, lebih baik Anda memikirkan konsekuensinya. Melihat Zouan tidak bergerak, sudut mulut Pangeran Raven menjadi semakin dingin. Dia mengira Zouan terpana olehnya, jadi dia berteriak lagi. Zouan perlahan berbalik, dan segera meletakkan tangan kanannya di bahu Xia Bingyu tanpa peringatan apapun. Menariknya ke sisinya, dia berkata kepada Pangeran Raven, yang ini sedang mengobrol dengan gembira dengan Tuan Muda Xia. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memasukkan kakimu ke dalamnya? Sedikit yang Anda tahu bahwa kaki Anda kotor dan bau. Itu menjijikan. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Bahkan Pangeran Raven pun tercengang saat itu juga. Mata semua orang tertuju pada Zouan, dan Xia Bingyu, yang tiba-tiba ditarik ke sisinya oleh Zouan. Keheningan berlanjut. Senyuman di wajah Xia Bingyu tiba-tiba membeku. Aura yang kuat meledak dan melesat ke langit, ingin meledakkan Zouan. Zouan tersenyum. Kekuatan tubuh ilahi terkondensasi di tangan kanannya. Itu seperti ribuan gunung, menekan Xia Bingyu dengan keras. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa bergerak. Saat ini, Xia Bingyu terkejut. Dia adalah penerus gerbang surgawi sembilan orang suci. Sejak dia masih muda, dia telah diajar oleh orang suci di sekte tersebut. Sekarang, di usianya yang begitu muda, dia masih menjadi seorang void mendalam sein. Namun, meskipun dia telah mengeluarkan aura orang suci, dia masih tertahan oleh tangan kanan Zouan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Orang ini. Xia Bingyu terkejut sekaligus geram, terutama saat tubuh mereka hampir saling menempel. Hal ini menyebabkan Xia Bingyu merasa sangat malu. Dengan suara swash, wajah cantiknya menjadi merah padam, seperti buah ceri yang diwarnai di pegunungan. Di mata orang luar, postur perjuangan Xia Bingyu seperti gadis kecil manja. Hal ini membuat mata banyak pejuang meludahkan api. Mereka hampir bergegas dan meninju Zouan. Adapun Zouan, dia setenang sumur kuno. Bahkan wanita yang terus berjuang di bawah tangan kanannya tidak menimbulkan riak sedikitpun di hati Zouan. Dia melakukan ini bukan karena dia bernafsu, tetapi karena dia ingin menghukum wanita yang ingin memanfaatkannya dengan pantas. Ini karena dia benci kalau orang memanfaatkannya. Mendengar kata-kata provokatif Zouan dan tindakan mesra antara Zouan dan Xia Bingyu, paru-paru Pangeran Raven hampir meledak. Wajah tampan Pangeran Raven berubah menjadi ungu. Kamu mendekati kematian. Pangeran Raven meraung. Dia menginjak tanah dan melompat. Gas hitam di tubuhnya mengalir keluar dan membentuk bayangan besar burung gagak hitam di belakangnya. Aura menakutkan itu seakan mampu menelan langit dan bumi. Nah, tidak peduli dari mana asalmu, kamu akan mati hari ini. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Pangeran Raven memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Gas hitam yang keluar dari tubuhnya menyatu menjadi gagak hitam besar. Dia menatap Zouan dengan mata penuh kekejaman. Zouan, apakah kamu ingin aku memukulinya sampai mati untukmu? Liao si perlahan berjalan ke depan, memiringkan kepalanya, dan bertanya pada Zouan sambil tersenyum. Tentu, tapi jangan bunuh dia. Pukul saja dia, kata Zouan acuh tak acuh. Percakapan Zouan dan Los terdengar jelas oleh masyarakat sekitar. Banyak dari mereka memandang Zouan dan Los dengan aneh. Pangeran Raven adalah jenius luar biasa dari sekte gagak hitam. Yin Yan puluhan tahun lebih tua dari Xia Bingyu. Oleh karena itu, budidayanya lebih kuat dari Xia Bingyu. Dia telah mencapai alam suci nirwana mistik kedua. Dengan budidaya seperti itu, dia adalah seorang jenius mengerikan yang langka di kalangan generasi muda. Bahkan di kalangan generasi tua, dia dianggap ahli kelas satu. Kini, pria botak yang tiba-tiba keluar ini berkata bahwa dia ingin menghajar pangeran Raven sampai mati. Kata-kata yang berani seperti itu sedikit arogan. Orang bodoh tidak kenal takut. Dari mana asal kedua orang ini? Pernahkah mereka mendengar tentang sekte gagak hitam? Beraninya mereka mengatakan ingin menghajar pangeran Raven sampai mati. Lelucon yang luar biasa. Setelah mereka diberi pelajaran oleh pangeran Raven, mereka akan tahu betapa bodohnya mereka. Banyak prajurit di sekitarnya mencibir, menunggu Los dan Zouan mempermalukan diri mereka sendiri. Baiklah, lalu aku akan menghajar orang ini setengah mati. Low nyengir. Dia menginjak kakinya dan tanah retak. Los melesat seperti anak panah dan muncul di depan pangeran Raven dalam sekejap. Low terlalu cepat. Sebelum pangeran Raven sempat bereaksi, Los sudah muncul di hadapannya. Brengsek. Ekspresi pangeran Raven sedikit berubah. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan darkrow pantom yang besar di belakangnya mengeluarkan teriakan nyaring. Ia membungkuk dan meraih Los. Itu hanya seekor burung kecil. Apa pengaruhnya terhadap saya? Liao Si mencibir dan meninju, menghantam cakar gagak hitam. Fantasi darkrow mengeluarkan jeritan menyedihkan ke arah langit. Segera setelah itu, tubuh besarnya langsung hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi putra mahkota berubah drastis saat dia terus mundur. Darkrow pantom miliknya adalah jiwa dari armornya. Itu sangat kuat, dan sage besar biasa mungkin bukan lawannya. Namun, itu dihancurkan oleh pria botak di depannya dalam satu gerakan. Ini terlalu berlebihan. Nak, kenapa kamu linglung? Tidak sabar untuk dikalahkan olehku. Saat pangeran Raven dalam keadaan linglung, Los tiba-tiba muncul di hadapannya. Los langsung menamparnya. 1540. Celepuk. Pangeran Raven terlempar ke tanah seperti sampah, membentuk kawah besar di luar kota. Para penggarap di sekitarnya dengan cepat menjauhkan diri dari kawah besar, tidak berani mendekat. Poci. Pangeran Raven memuntahkan seteguk darah, yang bercampur dengan beberapa gigi patah. Tamparan Los terdengar sangat keras dan jelas. Mulut pangeran Raven penuh dengan gigi patah dan darah. Dia bahkan tidak bisa bangun. Kurang ajar. Pangeran Raven dikalahkan terlalu cepat. Dua orang bijaksana yang selama ini mengikutinya bahkan tidak sempat bereaksi. Pada saat mereka melakukannya, pangeran Raven sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Suara mendesing. Kedua orang bijaksana terkejut sekaligus marah. Mereka membentuk formasi penjepit dan mengepung Los, berniat membunuhnya. Los menyeringai dan melemparkan telapak tangannya, yang berubah menjadi tangan yang besar. Ledakan. Kedua orang bijaksana bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan anggota tubuh mereka sebelum mereka ditekan ke tanah oleh tangan besar itu. Mereka berada di ambang kematian. Kamu ingin merebut seorang wanita dengan kekuatanmu yang tak bermutu. Tidakkah menurutmu itu konyol? Zuawan perlahan melepaskan Xia Bingyu dan menatap acu-ta-acu ke arah pangeran Raven, yang terbaring di kawah. Dia memanggil Los dan berjalan menuju Burning Sky City. Pada saat ini, banyak kultifator di depan secara sadar membuka jalan. Mereka tidak berani menghalangi Zuawan dan Los. Pangeran Raven sudah diberi pelajaran. Beraninya mereka memprovokasi iblis di depan mereka. Tentu saja, mereka akan menjauh sejauh mungkin. Ketika Zuawan tiba di gerbang kota, para penjaga bahkan tidak berani memungut biaya apapun kepada Zuawan dan Los. Mereka dengan hati-hati mengundang Zuawan dan Los ke gerbang kota. Setelah Los dan Zuawan memasuki Burning Sky City, terjadi ledakan diskusi hangat di luar kota. Semua orang menebak siapa yang disebut Mifen ini. Dia bahkan berani memberi pelajaran pada pangeran Raven. Tentu saja, dia memiliki latar belakang dan kekuatan seperti itu. Kalau tidak, pangeran Raven tidak akan mengalami kemunduran sebesar itu di tangan Mifen. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Sekelompok pelayan cantik mengelilingi Xia Bingyu dan bertanya dengan prihatin. Salah satu pelayan yang lebih tinggi, Tuan Muda, dengan kekuatan Anda, seharusnya tidak sulit untuk melepaskan diri dari Mifen of Arms, bukan? Kenapa kamu? Sepertinya kamu menempel padanya. Setelah kata-kata itu diucapkan, kelompok pelayan menjadi agak ternganga. Mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat, dan bahkan mulai mengejeknya. Tuan Muda, Tuan Muda, bukan. Jangan, kita tidak bisa kehilangan Tuan Muda. Tuan Muda tidak bisa meninggalkan kita. Benar, bagaimana Tuan Muda bisa menyukai pria yang bau? Bagaimana orang-orang bau itu bisa dibandingkan dengan kita, saudara perempuan? Mendengar ejekan para pelayan, Pipi Halusia Bingyu memerah. Para pelayan ini bukanlah pelayan aslinya. Mereka semua adalah kakak perempuan dan adik perempuan dari gerbang surgawi sembilan orang suci. Mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain dan sering menggodanya dalam hal ini. Kalian para gadis, apakah kalian gatel ingin dipukul? Anda pikir saya tidak ingin membebaskan diri? Mifen tidak sederhana. Saya tidak bisa membebaskan diri. Mata indah Xia Bingyu tampak rumit saat dia berbicara. Intuisi Xia Bingyu jauh lebih tajam dibandingkan orang biasa. Dia bisa merasakan aura dan hal-hal yang orang biasa tidak bisa rasakan. Sebelumnya, dia memperhatikan Zua Wen dan Los. Meski keduanya terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa dari mereka. Namun, intuisinya dapat merasakan bahwa terlepas dari apakah itu Zua Wen atau Los. Keduanya memberinya perasaan takut dan gentar. Seolah-olah ada binatang mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Tidak bisa membebaskan diri. Sekelompok pelayan terkejut. Meskipun Xia Bingyu tidak terlihat serius, dia sangat kuat. Mifen yang terlihat biasa saja ternyata mampu menekan Xia Bingyu hingga tak bisa melepaskan diri. Ini sungguh sulit dipercaya. He he, Tuhan muda benar-benar tahu cara mencari alasan. Anda jelas sedang jatuh cinta dan tidak ingin melepaskan diri. Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa membebaskan diri. Lelucon Tuhan muda tidak lucu. Pelayan jangkung itu terkekeh. Matanya yang indah penuh dengan godaan. Hal ini membuat Xia Bingyu cemas dan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayo pergi. Ayo masuk kota. Tidak mudah memanfaatkanku, Xia Bingyu. Saat dia berbicara, Xia Bingyu menutup kipas lipatnya dan memanggil pelayan di belakangnya. Di bawah tatapan penuh semangat dari kerumunan, mereka memasuki kota langit terbakar. Batuk, batuk, batuk. Pangeran Raven berjuang untuk menopang tubuhnya. Dia mengeluarkan obat mujarab dari cincin spiritualnya dan menelannya. Aura awalnya yang lemah akhirnya pulih. Setelah berdiri, Pangeran Raven pergi ke tempat dua orang bijaksana berada dan memberikan obat mujarab kepada dua orang bijaksana. Ajaibnya, aura dua orang bijaksana yang semula sekarat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Putra mahkota, kita berdua tidak berguna. Setelah pulih, kedua orang bijaksana segera berlutut di tanah dan memohon pengampunan. Pangeran Raven melambaikan tangannya dan berkata dengan muram, itu bukan salahmu. Mifen lah yang menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Pria botak di sampingnya sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Putra mahkota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan Mifen pergi begitu saja, kan? Terlebih lagi, asal-muasal Mifen tidak diketahui dan identitasnya sangat mencurigakan. Penatuain dari dua orang bijaksana berkata dengan suara yang dalam. Tatapan Pangeran Raven menjadi semakin suram. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, jangan berhadapan langsung dengan Mifen. Orang ini tidak sederhana. Namun, kita dapat mengirim orang untuk mencari tahu keberadaannya. Jika waktunya tiba, para tetua sekte juga akan tiba. Di sekte surga terbakar, itu akan menjadi saat kematiannya. Ya, kata dua orang bijaksana dengan hormat. Setelah Pangeran Raven memasuki kota langit terbakar, orang-orang di sekitarnya mulai membicarakannya. Nama Mifen pun mulai tersebar di kalangan segelintir orang. Kota langit terbakar memang sangat besar. Jalanan dipenuhi toko-toko di kedua sisi jalan. Orang-orang bola balik seperti naga panjang. Selama waktu ini, ada teriakan dan teriakan yang tak ada habisnya. Kota langit terbakar ini benar-benar sesuai dengan namanya. Semua bangunan di sini ada hubungannya dengan api. Berjalan di jalan yang ramai, Los Mau tidak mau mendecahkan lidahnya karena heran. Matanya bersinar. Dia melihat bahwa pavilion di kota langit terbakar, apakah itu rumah beratap genteng bobrok, halaman berpernis merah terang, atau istana yang ramai, semuanya dikelilingi oleh api dengan berbagai warna. Alasannya adalah semua bangunan di kota langit terbakar terbuat dari sejenis batu api. Jenis batu api ini lahir dengan api. Permukaan batu akan mengeluarkan api dengan berbagai warna. Berbagai jenis batu api menghasilkan warna api yang berbeda pula. Nyala api yang dihasilkan oleh batu api bermanfaat bagi para pejuang yang mengembangkan teknik dan hukum budidaya berbasis api. Para pejuang yang mengolah teknik budidaya berbasis api akan mendapatkan setengah hasil dengan usaha dua kali lipat jika mereka mengolahnya di bangunan seperti itu. Terlebih lagi, semakin banyak batu api yang digunakan, semakin jelas manfaatnya. Oleh karena itu, semakin besar dan mewah suatu bangunan, maka pemilik bangunan tersebut akan semakin berkuasa dan berkuasa. Adapun rumah-rumah beratap genteng yang menyedihkan dan bangunan kecil lainnya yang berkedip-kedip dengan nyala api yang jarang, pada dasarnya adalah tempat tinggal para pejuang yang lebih lemah. Di kota langit terbakar, kekuatan seorang pejuang dapat dilihat dari bangunan tempat mereka tinggal. Meskipun suhu api yang dipancarkan oleh batu yang berapi api itu cukup tinggi, hal itu tidak berdampak apapun pada pembangkit tenaga listrik seperti Los dan Zuawen. Selain itu, Zuawen juga menemukan bahwa setelah memasuki kota yang diselimuti api, hukum berbasis api yang terdapat di tubuhnya menjadi aktif. Melihat tanda ini, mengembangkan hukum berbasis api di kota langit terbakar akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Merasakan energi berbasis api yang berkobar di sekelilingnya, mata Zuawen menunjukkan sedikit keracunan saat dia bergumam dengan suara rendah. Zuawen, aku melihat banyak pejuang di jalan-jalan kota langit terbakar membicarakan tentang pernikahan antara gadis suci dari sekte surga terbakar dan tuan muda istana S. Gadis suci itu seharusnya adalah orang yang ingin kamu rebut kembali kali ini. Kanan, Los melirik ke arah Zuawen dan berkata, Zuawen tidak mengeluarkan suara. Pandangannya tertuju pada menara api terbakar di pusat kota langit terbakar, dan dia mengangguk sedikit. Los melihat sekeliling dan mendesah pelan, sekte surga terbakar di hutan belantara selatan benar-benar jauh lebih kuat daripada Aula Naga Biru. Skala kota langit terbakar saja bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan besar manapun di alam sembilan neder wilayah timur. Dibandingkan dengan lagi pula, sekte surga terbakar ini memiliki aliansi pernikahan dengan istana S. Dapat dilihat bahwa yang disebut istana S tidak jauh lebih lemah dari sekte surga terbakar. Saya katakan, Zuawen, kali ini, akan sedikit sulit bagimu untuk merebut seorang istri. Zuawen berkata sambil tersenyum tipis, tidak masalah apakah itu sulit atau tidak. Yang saya tahu adalah saya pasti bisa merebut kembali Chen Sui. Jika sekte surga pembakaran ingin menghentikan saya, saya akan memusnahkan pembakaran surga. Sekte surga. Berbicara tentang ini, mata Zuawen dipenuhi dengan niat kejam dan membunuh. Kali ini, dia, Zuawen, telah membuat persiapan yang cukup. Apakah itu sekte surga terbakar atau istana S? Jika mereka ingin menghentikannya, Zuawen akan membunuh mereka semua. Meski seperti ini, kamu tidak bisa bertindak impulsif. Meskipun Ryu kamu cukup kuat, bersamamu, Long Xiao Tian, dan kami Dewa Gunung, kekuatan kelas atasmu memang sangat kuat. Tetapi latar belakang sekte surga terbakar tidak boleh lemah. Jika kamu bertindak terlalu impulsif, aku khawatir keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Terlebih lagi, Ryu kamu mungkin menderita kerugian besar. Los mengingatkan. Tenang, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak akan bertindak impulsif seperti terakhir kali. Zuawen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat yang sama, dia memikirkan saat dia pergi untuk mengambil kembali Muceng Shui. Dia memang terlalu impulsif saat itu, menyebabkan dia meninggalkan kampung halamannya dan Akademi Ilahi. Terlebih lagi, dia diinginkan oleh seluruh dunia Sembilan Nether. Untungnya, dia memiliki artefak suci abadi seperti Azure Dragon Hall. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati saat itu. Meskipun Dewa Gunung ke-18 tidak hadir pada saat itu, dia mendengarnya dari Long Xiao Tian. Dikatakan bahwa ketika Tuan Muda Istana S tiba di Sekte Surga Terbakar, Zhou Tianzong berencana mengadakan perjamuan. Mungkin itu akan menjadi kesempatan. Selain itu, dikatakan bahwa gadis suci dari Sekte Surga Terbakar juga akan keluar untuk menyambut Tuan Muda Istana S. Los berkata dengan suara yang dalam. N, sekarang kita hanya bisa menunggu. Terima kasih.